Ayam dan anjing terdiam saat sinar Fajar pertama menyinari dunia. Fajar menyingsing dan kabut pun menghilang. Cahaya harapan yang menyinari dunia adalah Fajar. Dalam sekejap mata, situasinya telah berubah. Dari kejadian yang tiba-tiba menjadi kejadian yang tiba-tiba, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Ada masalah dengan dia. Cahaya terang melintas di mata Zhang Fan, seperti satu-satunya bintang di langit malam, menyilaukan. Master agama meninggalkan mayat menggunakan teknik rahasia untuk kembali ke mayat emas. Ini adalah serangan balik. Pertama, ia menghindari segel emas pengusiran setan milik Zhang Fan. Kedua, ia kembali ke keadaan satu dengan master agama meninggalkan mayat dan langsung menggabungkan kekuatan keduanya untuk menghancurkan susunan bintang langit, yang memungkinkan mayat emas kembali ke dunia dan membantunya. Di bawah ancaman segel emas pengusiran setan, master agama pengabayan mayat tentu saja tidak berani mempertahankan kondisi ini terlalu lama. Namun, itu tidak akan terlalu lama. Pada saat Zhang Fan puli dari teknik rahasia penyelamat hidupnya, sudah terlambat untuk bergerak. Semuanya telah diputuskan. Tepat pada saat ini, suatu perubahan terjadi. Saat master agama meninggalkan mayat dan master pengusiran setan menjadi satu, cahaya kemasan meletus, dan langit dipenuhi dengan kimayat yang tebal, hampir menembus langit malam berbintang. Ekspresi puas di wajah master agama meninggalkan mayat langsung memudar, digantikan dengan jejak ketakutan dan kengerian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak. Tanpa sadar dia berteriak. Tidak ada lagi kekuatan yang menggetarkan surga dari teriakan seribu gunung, hanya ekspresi panik dan bingung di wajahnya. Seluruh tubuhnya menjadi kabur dan tidak jelas. Seolah-olah ada gambar yang tumpang tindi di tubuhnya dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk memisahkannya. Itu sangat tiba-tiba dan aneh. Seolah-olah dua kekuatan yang benar-benar berlawanan sedang dalam tarik menarik. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari sekejap, tarik menarik ini membuahkan hasil, yang melampaui harapan semua orang. Wah! Di tengah suara ledakan, cahaya kemasan meletus dari tubuh master agama pengabayan mayat, langsung membubung ke langit. Mayat emas itulah yang telah meninggalkan tubuhnya, melesat kekejauhan. Hasil dari tarik menarik ini adalah kekalahan master agama pengabayan mayat tanpa kemampuan untuk melawan. Sosoknya yang tampak muda dan ketidakpercayaannya memenuhi mata semua orang. Zhang Fan dan yang lainnya tidak lagi peduli dengan apa yang digambarkan dalam adegan ini. Mata mereka berbinar. Peluang. Sekarang setelah mayat emas meninggalkan tubuhnya, teknik rahasia sebelumnya dari master agama meninggalkan mayat telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap. Jika dia bahkan tidak dapat memanfaatkan kesempatan seperti itu, tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Dalam sepersekian detik, angin menderu dan bumi bergetar. Tidak perlu berkomunikasi sama sekali. Tanpa bertukar pandang, mereka bertiga menyerang pada saat yang sama. Perisinglan berubah menjadi bintang, dan bintang itu jatuh ke dunia manusia. Dengan kekuatan yang tak terbatas, dia dengan paksa mengubah arahnya dan menyerang. Kehidupan mabuk Daois Drunkendiat dipenuhi dengan aroma anggur. Ketidaksadaran tak berujung menyelimuti dirinya. Hal yang paling tidak terduga adalah serangan Zhang Fan. Sebelumnya, untuk menghalangi jalan keluar pemimpin kultus mayat, dia telah melepaskan segel emas penakluk jahat dengan sekuat tenaga. Meskipun situasinya telah berubah begitu drastis hingga terasa seperti seumur hidup telah berlalu, dia bahkan belum sempat menarik nafas tiga kali, yang tidak cukup baginya untuk mengatur nafas. Hampir mustahil baginya untuk melepaskan segel emas penakluk jahat, yang merupakan ancaman terbesar bagi pemimpin kultus mayat. Namun, pada saat itu, tindakan Zhang Fan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Hu hu hu. Hembusan angin bertiup kencang, dan awan-awan pun berhamburan. Di depannya, terbentuklah jimat ki awan yang dalam. Jimat bumi dari tiga jimat agung langit, bumi, dan manusia, jimat awan. Dia juga memperolehnya dari perbendaharaan sekte karakteristik Dharma. Pengusiran setan tiga segel Dharma tinggi telah bersinar terang di pegunungan seratus ribu. Adapun Yunjue, yang selama ini disembunyikan oleh Zhang Fan, akhirnya muncul di hadapan semua orang saat ini. Dengan dantian Zhang Fan sebagai pendukung, mantra awan yang dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi dan teknik sihir dilepaskan dengan gemuruh yang keras. Pada saat itu, seolah-olah pintu air bendungan besar yang telah menampung air dalam jumlah tak terbatas telah dilepaskan, melepaskan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arah pemimpin sekte mayat terbengkalai. Segel emas penghancur iblis. Bagaimana mungkin? Beberapa teriakan tanda bahaya terdengar, beberapa di antaranya dari penganut tau kematian mabuk, perisinglan, dan master sekte pengabayan mayat tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Menghadapi pemimpin sekte mayat terlantar, teknik sihir terkuat Zhang Fan tidak dapat digunakan pada saat kritis ini. Ini bukan hanya sebuah kesialan bagi tauis kematian mabuk dan yang lainnya, tetapi juga sebuah kegembiraan bagi pemimpin sekte mayat terlantar. Sekarang, entah itu penyesalan atau kegembiraan, semuanya berubah menjadi keterkejutan, dan akhirnya, muncullah kesedihan dan kegembiraan. Di antara kerumunan, hanya ekspresi Zhang Fan yang tidak berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keterkejutan mereka. Dia mengulurkan tangannya dengan sungguh-sungguh, dan cahaya kemasan yang memenuhi langit menjadi satu-satunya warna di dunia. Pesona awan, segel emas penghancur iblis telah dilepaskan. Bagaimana mungkin Zhang Fan menyerah menggunakan metode yang dapat membalikkan keadaan pertempuran di saat kritis dengan menyembunyikan kekuatan spiritualnya dan mempertahankan kekuatan supernaturalnya. Dia tahu bahwa dia sedang menuju ke pegunungan seratus ribu, dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan menghadapi para pengikut sekte mayat terlantar. Siapa lagi yang bisa menggunakan teknik sihir yang tersimpan dalam mantra awan selain segel emas penghancur iblis? Terlebih lagi, mantra awan itu penuh dengan kekuatan spiritual, jadi segel emas penghancur iblis itu bahkan lebih kuat daripada yang digunakan Zhang Fan di tempat itu. Dalam sekejap, awan-awan itu berubah menjadi merah, dan dunia berubah menjadi emas. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka dan meluncurkan tiga teknik sihir secara bersamaan, mengubahnya menjadi kekuatan penghancur yang hendak menelan pemimpin sekte mayat terbengkalai. Sebagai sosok yang memiliki bakat langka di antara para pemimpin sekte mayat terbengkalai, meskipun tiba-tiba kehilangan mayat emas dan hampir berada dalam situasi putus asa, pemimpin sekte mayat terbengkalai tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Di depannya, kekosongan bergetar dan menjadi kabur. Akhirnya, seolah-olah ruang telah terkoyak, sebuah lonceng kuningan kuno muncul di kekosongan. Saat lonceng kuningan itu melayang di udara, serangkaian pola berurat muncul di permukaannya. Riak-riak kuning tanah menyebar ke segala arah, disertai dengan bunyi lonceng yang nyaring. Gemuruh Di langit, tiga guru tercerahkan menyerang dengan kekuatan untuk membalikkan langit. Di tanah, lonceng kuningan menggerakkan kekuatan bumi dengan kekuatan untuk menjungkir balikkan bumi. Satu langit, satu bumi, satu serangan, satu pertahanan. Apa yang akan menentukan hidup dan mati pemimpin sekte dari sekte mayat terlantar? Lonceng penolak gunung Lonceng kuningan dan kekuatannya yang mengerikan yang tampaknya selaras dengan bumi tentu saja menarik perhatian Zhang Fan. Pada saat itu, pendeta ku berteriak kaget saat mengenali harta karun itu. Dalam sekejap, Zhang Fan benar-benar menyerah pada ide menggunakan teknik sihir ketiganya untuk menghancurkan pertahanan lonceng kuningan dan membunuh pemimpin sekte mayat terbengkalai. Orang macam apa tau isku itu? Karena dia bisa mengenali harta karun itu sekilas dan terkejut karenanya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah harta karun yang terkenal. Tidak perlu melawannya secara langsung. Dalam sepersekian detik, Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk bertanya kepada pendeta ku tentang asal-muasal harta karun itu. Dia meraih udara, mengincar harta karun yang dianggap oleh pemimpin sekte mayat terlantar sebagai jimat pelindung terakhirnya. Inilah manfaat menggunakan mantra awan. Karena energi spiritual dan teknik sihir sudah tersimpan di dalam mantra awan, saat digunakan, Zhang Fan hanya berperan sebagai pemandu. Itulah sebabnya dia punya energi untuk menghadapinya. Mengikuti gerakannya, di bawah tatapan semua orang, telapak tangan yang terbakar dengan api emas yang cemerlang muncul dari udara tipis. Ia bersiul lewat, mengabaikan riak-riak kuning tanah pada, lonceng penolak gunung, yang langsung menghancurkannya seperti bilah tajam. Ia langsung meraih lonceng di tengah telapak tangannya. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, cahaya lima warna berkelap-kelip, bagaikan bulu lima warna yang menyapu. Cahaya ilahi lima warna. Pada saat kritis ini, Zhang Fan masih menggunakan salah satu dari tiga teknik sihir hebat, cahaya ilahi lima warna. Tentu saja, dia ingin teknik itu tidak akan gagal. Memang, hal itu tidak bisa sepenuhnya aman. Saat cahaya ilahi lima warna menyala, wajah pemimpin sekte mayat terlantar menjadi pucat. Kemudian, wajahnya berubah menjadi abu-abu dan putus asa. Lonceng penolak gunung kehilangan kekuatannya dan jatuh tak berdaya. Pada saat yang sama, ketiga guru spiritual menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Seperti gelombang yang mengamuk, mereka menenggelamkan pemimpin sekte dari sekte mayat terlantar. Sudah berakhir. Pada saat itu, pemimpin sekte mayat terlantar berdiri diam di bawah serangan surgawi ini. Dia tidak bergerak sedikitpun. Perjuangannya yang sia-sia benar-benar menghilang dari tubuhnya. Dari murid biasa dari keluarga pegunungan hingga dipilih oleh pemimpin sekte sebelumnya dari sekte mayat terlantar. Ia menjadi pemimpin sekte paling berbakat dalam sejarah. Dari bangga dengan mayat emas hingga menyadari batasan mayat emas di tubuhnya. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan yang berbeda dari pemimpin sekte mayat terlantar sebelumnya. Pada akhirnya, karena masalah mendadak dengan mayat emas, dia meninggal. Segala sesuatu dalam hidupnya, tahun-tahun yang telah berlalu, semuanya terlintas dalam pikirannya. Para pemimpin sekte sebelumnya, kalian salah. Saya benar. Senyum getir terpancar di wajah pemimpin sekte mayat terlantar. Dia telah membuktikan bahwa jalannya benar. Mayat emas saja tidak cukup, tetapi harganya terlalu mahal. Itu juga merupakan ekspresi terakhir yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte mayat terbengkalai, pahlawan generasinya, di dunia. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, langit berbintang yang luas runtuh. Cahaya dan bayangan lima warna mengalir. Ketika debu mengendap, sebuah lubang besar, seperti bekas luka yang buruk, tercetak di tanah. Di dalam lubang besar itu, ada debu tipis berwarna putih ke abu-abuan, berhamburan bersama angin, akhirnya menghilang tanpa jejak. Pemimpin sekte mayat terbengkalai telah tumbang. Ledakan. Tak jauh dari sana, terdengar suara teredam. Itu adalah zombie berusia 10 ribu tahun yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte dari sekte mayat terlantar. Ia terkena gelombang kejut dan separuh tubuhnya hancur. Separuh lainnya terbanting ke tanah, tak lagi memiliki spiritualitas. Sudah berakhir. Zhang Fan menghela nafas panjang. Ia mengencangkan cengkramannya pada lonceng penolak gunung. Pergumulan terakhir menghilang dan kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di bawah cahaya ilahi lima warna, bahkan harta langka yang dapat mengendalikan kekuatan bumi dan terkenal karena mampu mendaki gunung pun tidak dapat lolos. Semua jejak di atasnya terhapus bersih dalam sekejap, menjadi harta pribadi Zhang Fan. Sambil memegang trofi ini, Zhang Fan menatap lubang besar di bawah kakinya dan tidak dapat menahan perasaan tersesat. Pemimpin sekte dari sekte mayat terlantar, yang merupakan orang terkuat di generasinya, telah jatuh terlalu cepat. Jika bukan karena masalah tiba-tiba dengan mayat emas, jika bukan karena cahaya ilahi lima warna yang merampas penghalang terakhirnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Mayat emas. Mayat emas. Bayangan pemimpin sekte mayat terlantar segera menghilang dari pikiran Zhang Fan. Yang menggantikannya adalah mayat-mayat emas yang samar-samar menatapnya saat mereka menerobos kehampaan. Saat itu, situasinya sedang kritis. Zhang Fan tidak peduli, tetapi sekarang debu sudah mengendap dan dia menoleh ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 802. Rekan Taoist Dong Hua, mayat emas itu. Pendeta Tao kematian mabuk dan perisinglan mendekat bersamaan. Sama seperti Zhang Fan, mereka tidak tampak santai setelah membunuh musuh besar. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Ya. Zhang Fan menganggup pelan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah debu mengendap, ketika dia menoleh ke belakang, yang bisa dia lihat hanyalah mayat emas yang menatapnya ketika keluar dari tubuh pemimpin sekte pengabayan mayat dan terbang menjauh. Saat itu adalah saat yang kritis, dan Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan tidak memikirkan alasan mengapa Golden Course tiba-tiba meninggalkan pemimpin sekte pengabayan mayat. Itu semua terjadi kemudian. Sekarang pemimpin sekte pengabayan mayat telah meninggal, sudah waktunya untuk memikirkannya. Di sekte pengabayan mayat, pemimpin sekte adalah yang paling dihormati, dan mereka yang dapat mengendalikan mayat emas adalah yang terkuat. Pemimpin sekte pengabayan mayat adalah pemimpin sekte dan satu-satunya orang di sekte yang dapat mengendalikan mayat emas. Secara logika, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi. Jika bukan karena pemimpin sekte mayat terlantar tidak tahu alasannya dan tidak bisa menghentikan mereka, mustahil bagi Zhang Fan dan dua orang lainnya untuk membunuhnya tanpa menderita luka apapun. Bahkan jika mereka melarikan diri, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Dikombinasikan dengan pemandangan yang dilihatnya di ngarai awan mimpi Pegunungan Seribu, hanya ada satu kemungkinan yang akan segera muncul. Pemimpin sekte meninggalkan mayat. Itu dia. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga mereka, wajah Daois Drunkendiat dan Fahiri Singlan menjadi muram, dan nafas mereka tanpa sadar melambat. Sosok legendaris itu terlibat secara pribadi dengan mereka, dan mereka berada di pihak yang berseberangan. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Mereka tidak bisa menahan perasaan gelisah. Ketika dia menyebut nama orang itu, ekspresi Zhang Fan tampak acuh-ta'acuh, tetapi alisnya berangsur-angsur berkerut. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Ketika mayat emas pergi, ia menoleh ke belakang. Itu bukan tatapan yang seharusnya dimiliki oleh mayat emas, dan itu tidak ada hubungannya dengan pemimpin sekte pengabayan mayat. Itu semacam kemarahan, bagaikan gunung berapi yang sedang meletus. Itu semacam penghinaan, seperti manusia memandang semut. Itu adalah tatapan yang sangat diingat. Terutama di bagian akhir, tatapan yang secara praktis mencap gambar Zhang Fan dan dua orang lainnya ke dalam matanya. Bahkan jika dia memikirkannya sekarang, itu masih membuatnya menggigil ketakutan. Seolah-olah langit ditutupi dengan awan gelap yang meneru dengan suara rendah yang dapat berubah menjadi guntur dan hujan deras kapan saja. Gemuruh. Gemuruh. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan guntur musim semi yang tak berujung. Suara guntur yang menggelegar memenuhi udara, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam sangkar petir. Suara yang memekakan telinga itu membuat seseorang sulit untuk berdiri tegak, seolah-olah jiwanya akan terguncang. Kekuatan surga. Kekuatan surgawi yang tak terbatas. Petir kesusahan, hukuman dari surga. Zhang Fan dan yang lainnya segera mengingat apa yang telah mereka lihat di Towsan Mountains dan Clu di Dreams. Hukuman petir terwujud dari murga dunia dan delapan belas golden cores yang membubung ke langit. Akhirnya, ia terpaku pada sosok mirip monyet yang berbaring di panggung. Sosok itu kurus dan bungkuk, dengan wajah seperti guntur. Kimaya Tao. Sambil menoleh ke arah sumber suara, dia melihat di cakrawala barat daya, warna ungu pekat bagaikan bendungan yang jebol, seketika mewarnai langit dan menyebar ke segala arah, seakan hendak menyelimuti segalanya dengan kilat yang dahsyat itu. Terutama di bagian tengah, warna ungu yang sangat pekat telah berubah menjadi hitam yang berbeda. Warnanya tidak suram, juga tidak pekat. Sebaliknya, warnanya adalah bentuk kondensasi dari kehancuran yang tak berujung. Warna itu terus-menerus menghasilkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hukuman surga, kilat kesengsaraan. Baru setahun. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Zhang Fan dan yang lainnya tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tempat dengan petir ungu terpadat adalah tanah suci kultus mayat terabaikan, tebing petir yang disebutkan pain dan cipres. Pada awalnya, hal itu terjadi setiap 500 tahun sekali, kemudian setiap 100 tahun sekali, dan baru-baru ini, terjadi setiap 2 atau 3 tahun sekali. Durasinya juga makin lama, yang tadinya sehari, sekarang sebulan. Apa yang dikatakan cipres tentang Daoiskorski tidak dilupakan oleh Zhang Fan dan yang lainnya. Melihat hal ini, hal itu langsung muncul dalam ingatan mereka. 2-3 tahun, 1 tahun. Apakah cipres berbohong, atau keadaannya semakin serius? Sekilas, mereka tahu bahwa ki mayat tau pasti mengendalikan 18 mayat emas untuk melawan hukuman langit, persis seperti yang mereka lihat di Gunung Seribu dan Awan. Jika ada sesuatu yang tidak terduga, itu adalah waktunya. Zhang Fan merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan cipres. Pertama, tidak perlu baginya untuk berbohong kepada mereka tentang hal ini. Kedua, dari reaksi pemimpin sekte mayat terkutuk, dan fakta bahwa dia tertangkap basah, yang menyebabkan kematiannya. Sekarang, jelaslah bahwa alasan mengapa mayat emas meninggalkan pemimpin mereka adalah karena Daoiskorski. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Dengan berbuat demikian, secara tidak langsung ia telah merenggut nyawa pemimpin sekte mayat terkutuk. Mana yang lebih penting, nyawa orang lain atau nyawanya sendiri? Jawabannya jelas. Oleh karena itu, Daoiskorski telah menyerahkan nyawa bawahannya tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Pemimpin sekte mayat terabaikan telah berani menyerang pada saat ini karena dia tidak tahu tentang kedatangan hukuman surga. Segala macam pikiran melintas di benak Zhang Fan dalam waktu singkat. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Pergerakan mayat emas, tanda-tanda dari jauh, tidak diragukan lagi, menunjukkan bahwa mayat kitao sedang kesulitan mempertahankan diri terhadap hukuman surga. Semua ini begitu jelas. Begitu Zhang Fan mengerti, wajah Drunken Deat dan Singlan juga menunjukkan ekspresi kesadaran. Taoise Zhang, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi masalah ini? Drunken Deat menghela napas lega. Ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya saat dia berkata kepada Zhang Fan. Tidak harus berhadapan dengan Daoise Korsky, seorang ahli kuno terkemuka, saat ini tentu saja merupakan hal terbaik. Dan berita bahwa Daoise Korsky tidak mati dan telah muncul kembali di dunia manusia benar-benar mengejutkan. Mendengar ini, Zhang Fan merenung sejenak. Dia tidak hanya mengatakan sesuatu seperti melapor kembali ke klan. Sebaliknya, dia mengusap dagunya, matanya berkedip, dan dia sebenarnya ragu-ragu. Keraguan semacam ini jarang terlihat di wajahnya setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi dan mengalami banyak sekali pengalaman hidup dan mati. Dari sini, dapat dilihat betapa serius pikirannya saat ini. Lambat laun, Drunken Deat dan Singlan juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Mereka tahu bahwa masalah ini mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan ke klan seperti yang mereka bayangkan. Dong Hua yang sempurna, kamu. Peri Singlan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan setengah kalimat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia melihat ke tempat di bawah kakinya di belakangnya. Drunken Deat dan Zhang Fan yang tampak asyik dengan dunianya sendiri pun melakukan hal yang sama. Retak, 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 retak. Yang menarik perhatian ketiga Naschen Sol Perfected Ones bukanlah serangan musuh yang kuat, juga bukan perubahan langit dan bumi. Hanya saja sebuah patung perlahan retak, mengeluarkan suara keras dari dalam keluar. Kuil. Patung yang retak itu adalah patung Kimaya Tao yang pernah dilihat Zhang Fan di kuil sebelumnya. Pertarungan sebelumnya begitu menegangkan hingga membuat orang sesak nafas. Tanpa disadari, mereka telah bertempur dari ngarai mimpi awan seribu gunung hingga lereng awan merah dan melihat kuil ini lagi. Saat Zhang Fan dan dua orang lainnya menatapnya, patung Daois Korski di kuil terus retak. Dalam sekejap, patung itu telah tersebar menjadi kerikil di seluruh tanah. Kerikil-kerikil ini tampaknya tidak jatuh. Sebaliknya, kerikil-kerikil itu tampak seperti telah dihancurkan berulang kali oleh penggilingan batu besar. Potongan terbesarnya bahkan tidak seukuran kuku jari. Hal ini segera menarik perhatian Zhang Fan. Suara guntur terdengar dari kejauhan. Namun, sekuat apapun kekuatannya, jaraknya ribuan mil. Saat mencapai sini, yang tersisa hanyalah suara guntur. Tidak ada gempa susulan. Altar yang menampung patung pendeta Siki tetap tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Semua perubahan dimulai dari patung Daois Korski dan berhenti di situ. Dari awal hingga akhir, ada perasaan aneh. Alice Zhang Fan tertau terapat. Pada saat patung dewa itu runtuh seluruhnya, dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba ditarik dari patung dewa itu, lenyap tanpa jejak. Perasaan ini sangat tiba-tiba, tetapi Zhang Fan sama sekali tidak meragukannya. Akan tetapi, kesadarannya yang cukup kuat tidak menangkap adanya kelainan sama sekali. Pendeta tahu kematian mabuk dan perisinglan sama-sama memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak merasakan apapun. Tidak perlu melihat. Suara serius tahu ku terdengar. Begitu dalam sehingga nadanya pun datar dan datar. Kehendak hidup, metode membakar dupa. Kimaya Taois mungkin sedang mempraktikkan jalan dewa kuno. Aku tidak percaya dia bahkan tahu jalan para dewa yang telah hilang sejak saman kuno, bersamaan dengan hilangnya kaisar suci dan punahnya dewa iblis. Sungguh mengagumkan. Pendeta tahu ku terus memuji, tetapi hati Zhang Fan tiba-tiba hancur. Harapan terakhirnya pun padam. Karena Taois Korsky menggunakan metode ini, bahkan mengubah nama sekte mayat menjadi sekte mayat dan menggunakan segala macam metode, dia tentu saja memiliki tingkat keyakinan tertentu. Seperti kata pepatah, kemakmuran akan menurun, dan kemakmuran tidak akan bertahan lama. Hukuman kilat semakin intens. Apakah itu berarti semacam puncak, atau apakah itu kegilaan terakhir sebelum menghilang? Jika saja Kimaya Tao menggunakan jalan para dewa dan benar-benar berhasil, awan gelap itu akan sepenuhnya menutupi mereka bertiga, dan tak seorang pun akan mampu lolos. Tidak. Semua keraguan di mata Zhang Fan berubah menjadi tekad pada saat ini. Dia memegang erat, lonceng penggerak gunung di tangannya. Kekuatan dahsyat meledak tanpa disadari, dan lonceng itu berbunyi. Jika itu bukan harta karun langka, lonceng itu pasti sudah hancur menjadi bubuk olehnya. Guru spiritual Dong Hua Zhang Fan tidak lagi menyembunyikan reaksinya. Tentu saja, hal itu tidak luput dari pandangan pendeta kematian mabuk dan perisinglan. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kehendak kehidupan, metode membakar dupa, jalan para dewa kuno. Kimaya Taoise sedang mengekstraksi kekuatan pembakaran dupa untuk memadatkan tubuh darmanya. Kalian berdua pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kan? Zhang Fan tersenyum dan berkata santai, seolah-olah tidak ada lagi kekhawatiran di hatinya. Maksudmu? Mereka semua orang pintar, ekspresi Taoise kematian mabuk dan perisinglan langsung berubah. Mereka berkata dengan getir, dia akan keluar. Sekarang, silakan buat keputusan. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap kekuatan petir di langit. Petir yang mengerikan itu Itulah keindahan kehancuran. Satu kesempatan terakhir, atau Menyerahkannya pada takdir. 803 Ambil risiko, atau Menyerahkannya pada takdir. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memandangi kehancuran yang indah di kejauhan. Walaupun mereka tidak dapat melihat ekspresinya, melihat punggungnya dan menghargai ketenangan dalam kata-katanya, bagaimana mungkin keduanya tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Menyerahkannya pada takdir. Sang Taoise mabuk menggelengkan kepalanya, mengambil sebuah labu anggur dan menuangkannya ke langit sambil berkata dengan santai, nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan surga. Jika aku menyerahkannya pada takdir, mengapa aku harus berkultivasi untuk menjadi abadi? Mengapa aku harus mencari Tao? Mengapa aku harus mencari keabadian? Bukan hanya dia, Perisinglan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dari ekspresi tekadnya dan cara dia mengangguk setuju, sikapnya bisa terlihat. Keputusan mereka tidak diluar ekspektasi Zhang Fan. Berkultivasi untuk menjadi abadi demi mencari keabadian mungkin tidak bisa hanya digambarkan dengan dua kata, ikuti atau lawan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah sebuah perjuangan besar untuk merebut rejeki langit dan bumi bagi diri sendiri. Berkultivasi untuk menjadi abadi adalah kultivasi, tetapi juga perjuangan, umur panjang adalah pengejaran, tetapi juga perjuangan. Tanpa kata, berjuang, mereka berdua tidak akan bisa berkultivasi sampai titik ini. Karena itu adalah, perjuangan, tidak ada alasan untuk menyerahkannya pada takdir. Itu disebut, menerima, dan itu bukan lagi jalan perjuangan. Tapi, Taoise Dong Hua, apakah kamu yakin dia? Sang Taoise mabuk menunjuk ke arah petir kesusahan yang bagaikan hujan badai di langit, dan berkata dengan ragu-ragu. Ekspresinya persis seperti Zhang Fan beberapa saat yang lalu. Berpikir untuk menghadapi kimayat yang tak terkalahkan di zaman kuno, bahkan tiga master jiwa baru lahir yang sempurna pun tak dapat menahan perasaan gelisah. Kebangkitannya kuat, dan kematiannya tiba-tiba. Saya khawatir hukuman petir tidak akan berlangsung lama, dan yang paling kejam, mungkin merupakan kegilaan terakhir sebelum kematian. Zhang Fan menghela nafas. Jika dia punya pilihan, bagaimana dia bisa berharap seperti ini? Jalan primordial keilahian itu misterius dan tak terduga, dan telah lama hilang seiring kematian Kaisar Suci dan Dewa Iblis. Karena pendeta Tao Ki mayat mengetahui teknik ini, kemungkinan besar dia mendapatkannya dari mahkota Kaisar Suci. Dahulu kala, harta karun ini telah jatuh ke tangan pendeta Korski. Hingga saat ini, puluhan ribu tahun telah berlalu, tetapi ini adalah pertama kalinya harta karun ini digunakan. Zhang Fan menunjuk ke arah pecahan-pecahan di kuil. Suaranya terdengar tidak menentu, seolah-olah berasal dari suatu tempat yang sangat jauh. Tidak ada satupun dinding di dunia ini yang tidak retak. Hal ini terutama berlaku untuk teknik Dao Dewa Primordial, yang membutuhkan pengumpulan keinginan rakyat. Teknik api dupa bahkan lebih mungkin bocor keluar, dan tidak dapat disembunyikan. Dia memiliki teknik ini tetapi tidak menggunakannya selama puluhan ribu tahun, tetapi dia harus menggunakannya sekarang. Jelas betapa mahalnya harga yang harus dibayar, tetapi juga jelas betapa pentingnya momen ini. Seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, dengan sekali lompatan, laut dan langit akan menjadi luas, melepaskan tubuh ikannya dan berubah menjadi naga banjir. Sejak saat itu, ia akan dapat berlari kencang di lautan luas. Dia pasti menggunakan seluruh kekuatannya pada lompatan itu dan menggunakan semua kartu trufnya. Sama seperti ki mayat Taois. Zhang Fan tidak melanjutkan bicaranya. Pendeta Tao kematian mabuk dan perisinglan juga tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Taois Korski pasti sedang melawan hukuman petir surgawi saat ini. Dilihat dari situasi di Pegunungan Seribu Awan, dia mungkin tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Selain itu, kekuatan hukuman petir surgawi kali ini jauh lebih besar daripada semua yang sebelumnya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mengorbankan pemimpin Taois Korski untuk secara paksa mengambil kembali mayat emas itu. Selama proses ini, Taois Korski, makhluk kuno yang sombong dan kuat, meskipun dia membenci Zhang Fan dan dua orang muda lainnya yang hampir menghancurkan rencana besarnya, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan penundaan sekecil apapun menunjukkan betapa takutnya dia terhadap hukuman guntur surgawi. Sejujurnya, bahayanya mungkin tidak terlalu besar. Tetapi jika mayat Ki Tao benar-benar lolos, tidak peduli seberapa besar dunia ini, mungkin tidak ada tempat bagi mereka bertiga untuk bersembunyi. Zhang Fan mungkin bisa bersembunyi di sekte karakteristik Dharma dan tidak keluar lagi. Dengan perlindungan peta bintang surgawi, Taois Korski mungkin tidak akan menyentuh tulang keras itu. Namun, Drunkendea Taois dan Xinglan sudah pasti mati. Melihat tekat di mata pendeta kematian mabuk dan peri Xinglan, Zhang Fan tersenyum dan mengeluarkan sebuah benda. Dia berkata dengan santai, tentu saja, kita harus bersiap untuk berjaga-jaga. Melihat benda di tangannya, Taois kematian mabuk dan peri Xinglan menghela napas panjang dan menyingkirkan kekhawatiran terakhir di hati mereka. Benda di tangan Zhang Fan adalah sebuah pedang kecil yang indah, begitu indahnya hingga tampak tembus pandang. Pengiriman buku pedang terbang. Apa yang hendak dia gunakan sekarang adalah teknik pengiriman buku pedang terbang. Teknik ini melegenda di kalangan kultifator abadi tingkat rendah, seolah-olah sangat umum. Namun pada kenyataannya, teknik ini tidak dapat digunakan oleh mereka yang belum mencapai tahap Naschen Sol. Teknik ini merupakan hak istimewa dari Master Tao Naschen Sol. Kuncinya bukanlah orang yang menggunakannya, melainkan orang yang membuatnya. Jika basis kultifasi penciptanya tinggi dan tekniknya sangat hebat, maka kecuali basis kultifasi penciptanya jauh di atas dirinya, pedang terbang itu akan mampu menjelajah dunia tanpa hambatan. Tidak ada yang bisa menghalanginya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Inilah alasan mengapa teknik ini begitu terkenal. Pedang terbang di tangan Zhang Fan dibuat secara pribadi oleh Sujiu Xiao. Pedang itu bahkan mengandung kekuatan peta bintang surgawi. Di dunia fana, siapa yang bisa menghentikannya? Begitu dia mengeluarkan benda ini, Taoise kematian mabuk dan yang lain tahu bahwa dia akan menggunakan kekuatan sekte untuk membuat persiapan penuh. Jika mereka bertiga mengambil risiko dan pergi, mereka hanya bisa menonton dari samping. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Daoise Korsky. Apa yang harus mereka lakukan? Jika orang-orang dari pengadilan leluhur 10 ribu iblis turun tangan dan mengirim para ahli untuk menghentikan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Hal-hal mungkin bahkan melampaui imajinasi mereka. Daoise Korsky masih memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Apa yang harus mereka lakukan? Itu tergantung pada kekuatan bala bantuan. Niat Zhang Fan sangat jelas. Dia tidak ingin menjelaskannya kepada mereka berdua. Dia menggunakan indera ilahinya untuk menanamkan pesan ke dalam inti pedang terbang itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dengan suara, kaca, pedang terbang pembawa pesan itu berubah menjadi debu. Tubuh pedang itu berubah menjadi bubuk. Namun, di kehampaan, bayangan berbentuk pedang muncul dan berkelebat. Semua orang hanya melihat bayangan samar sebelum kehilangan jejaknya. Bagus. Pendeta tahu kematian mabuk memuji saat melihat ini. Ia merasa jauh lebih tenang. Zhang Fan tersenyum dan berkata, apa yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Membiarkannya pada takdir bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seusia kita. Mari kita lihat seberapa hebat para ahli top di masa lampau. Seberapa mengerikankah petir hukuman surgawi? Ayo pergi. Mereka bereaksi bersamaan. Tiga sinar cahaya muncul dari tanah dan tiba-tiba membelah langit. Petir ungu saling bersilangan. Langit dipenuhi pilar petir tebal. Dalam sekejap, puluhan ribu sambaran petir. Bahkan jika mereka tidak berada di pusat, bahkan jika mereka berada ratusan mil jauhnya, atau bahkan ribuan mil jauhnya, daya sisa cukup untuk mengubah cuaca. Dengan petir sebagai pusatnya, banyak sekali binatang buas, monster, dan manusia yang panik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tidak peduli apapun hubungan mereka, itu tidak ada bedanya di bawah kekuasaan surga. Mungkin ada monster yang biasanya mereka hindari di samping manusia yang berlari menyelamatkan diri. Mungkin ada rusa yang berlari di samping harimau. Mereka tidak lagi peduli dengan apapun. Hanya ada satu pikiran dalam benak mereka, lari. Jika dilihat dari langit, semuanya tampak seperti semut di wajan panas. Mereka berdesakan dan tidak teratur, menyebar kekejauhan. Pada saat itu, hanya ada tiga sinar cahaya di antara langit dan bumi. Mereka tampak melawan arus saat mereka menerobos langit menuju tempat dengan petir terpadat. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Tiga hari kemudian, sinar cahaya itu menghilang. Zhang Fan, Taoise kematian mabuk, dan perisinglan semuanya muncul di langit dan melihat ke atas. Separuh pandangan mereka terpusat pada pusat petir, sedangkan separuhnya lagi tertarik pada berbagai benda di bawah kaki mereka. Sejak dua jam yang lalu, tanah di bawah kaki mereka, dan bahkan seluruh dunia, menjadi agak berbeda. Gunung, hutan, binatang buas, dan manusia tidak terlihat dimanapun. Sejauh mata memandang, semuanya adalah bumi yang hangus. Tanahnya hangus menghitam, seolah-olah telah disambar petir selama bertahun-tahun dan terbakar api. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Melihat ini, dan juga siluet gunung yang sepi di kejauhan, di mana langit dipenuhi oleh petir, Zhang Fan dan yang lainnya segera tahu bahwa mereka akhirnya telah tiba. Tebing Guntur. Tak perlu dikatakan lagi, itulah markas besar dari sekte mayat terkutuk, tempat tinggal Taoise mayat terkutuk, dan juga tempat datangnya kekuatan surgawi berupa hukuman petir. Kalau dipikir-pikir, Thundercliff adalah nama yang diberikan oleh para pengikut sekte Kors Forsaken yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat gemuruh Guntur, tetapi tidak tahu alasannya. Alasan mengapa Zhang Fan dan yang lainnya berhenti di sini alih-alih terbang langsung ke Thundercliff adalah karena mereka berhati-hati. Kedua, situasi di depan mereka telah menarik perhatian mereka. Sejak dua jam yang lalu, sejumlah besar kuil mulai bermunculan di tanah di bawah kaki mereka. Masing-masing kuil ini tampak berbeda dari kuil sebelumnya. Jelas, kuil-kuil itu dibuat oleh orang yang berbeda. Satu-satunya yang mirip adalah patung Daoi Scors Forsaken. Tujuan dari kuil-kuil itu adalah untuk menghimpun keinginan rakyat dan menghimpun kekuatan iman. Tak seorang pun dapat melakukannya. Di tanah yang hangus ini, dari manakah orang-orang berasal? Agaknya, kuil-kuil tersebut diangkut dari jauh dan menghimpun kekuatan iman masyarakat. Kuil-kuil seperti ini sudah muncul beberapa ratus mil jauhnya. Yang berbeda adalah kuil-kuil di pinggirannya seperti yang pernah dilihat Zhang Fan dan yang lainnya sebelumnya. Patungnya rusak dan kekuatan imannya telah diekstraksi, hanya menyisakan debu di tanah, berhamburan ke segala arah di bawah badai guntur. Namun, kuil-kuil di depan mereka berbeda. Mulai dari kaki Zhang Fan dan yang lainnya, hingga ke puncak Thunder Cliff, semua kuil masih utuh. Patung Daoi Scors Forsaken yang mengenakan mahkota monyet sangat lucu. Lapisan cahaya spiritual terlihat samar-samar, seolah-olah itu adalah harta karun yang berharga, menambah kesan hikmat dan sakral. Derap langkah, derap langkah. Saat Zhang Fan dan yang lainnya mengamati patung itu, guntur dan kilatan petir meledak dari waktu ke waktu tanpa peringatan apapun. Bersamaan dengan suara itu, terdengar juga petir setebal sumpit yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya dihasilkan oleh langkah kaki mereka bertiga. Menghadapi pemandangan seperti itu, Zhang Fan dan yang lainnya menutup mata. Mereka telah melihat ini berkali-kali sebelumnya. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun berlalu, atau berapa banyak petir mengerikan yang tercipta untuk menciptakan tanah hangus ini. Tidak seorang pun tahu kapan itu dimulai, tetapi tanah itu mengandung kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Pemandangan tersebut tak lain hanyalah kilatan petir di dalam tanah yang dipicu oleh awan guntur yang menyelimuti daratan, menyebabkan kilatan petir itu menyambar dengan sendirinya. Namun kali ini guntur dan kilatnya sedikit berbeda. Seperti jerami yang mematahkan punggung unta, kilatan petir setebal sumpit ini melesat zigzag di udara, berputar dan menyebar. Pada saat yang sama, suara retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memasuki telinga Zhang Fan dan yang lainnya. Itu datang. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menjadi tenang. Tidak jauh dari kaki mereka, patung Daois Korsforsaken bergetar, retak dan hancur, berubah menjadi debu yang memenuhi langit. 804. Itu datang. Zhang Fan, Taoise kematian mabuk, dan perisinglan semuanya menarik napas dalam-dalam, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan tiba-tiba menjadi tenang. Berdetak, berderak. Dimulai dari bawah kaki mereka, kuil-kuil mulai menyebar ke arah Thunder Cliff. Satu persatu, kuil-kuil itu mulai berguncang hebat, seolah-olah bumi bergetar. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang akan menghancurkan kuil-kuil itu dan terbang ke langit. Patung Pendeta Korski. Semua ini disebabkan oleh patung-patung itu, yang berdiri tegak di tempat-tempat suci, bercahaya dengan cahaya spiritual, bagaikan harta karun yang tertutup debu. Tepat saat Zhang Fan dan dua orang lainnya memusatkan perhatian mereka, guncangan hebat di kuil-kuil itu tiba-tiba berhenti, dan digantikan oleh suara retakan dan suara runtuh. Dalam sekejap mata, semua kuil berubah menjadi debu. Ini. Pada saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, di ruang kosong di atas kuil, yang hanya tersisa debu dan bubuk batu, gumpalan besar awan keberuntungan berwarna-warni muncul, kabur dan membumbung. Jika bukan karena sedikit kabur dan padat, itu hanya akan menjadi salinan apakah ini kondensasi kekuatan keinginan rakyat, metode untuk mencapai Sinto. Melihat awan keberuntungan yang pekat ini, yang terbentuk dari kekuatan keinginan banyak orang dan dupa pada patung-patung, Zhang Fan dan yang lainnya tak kuasa menahan perubahan ekspresi mereka. Sinto kuno adalah metode yang menuntun manusia dan makhluk spiritual di dunia untuk melampaui zaman kuno, meninggalkan banyak legenda. Sayangnya, seiring dengan jatuhnya Kaisar Suci dan Dewa Iblis, metode ini menghilang seperti asap di udara. Pemandangan di depan mereka, mungkin adalah pertama kalinya dalam ratusan ribu tahun metode Sinto muncul ke permukaan, jadi bagaimana mungkin Zhang Fan dan yang lainnya tidak peduli. Di bawah tatapan mata mereka yang berapi-api, bentangan awan keberuntungan yang besar ini, bagaikan embusan angin yang tiba-tiba melonjak dan melesat dengan gila-gilaan menuju satu tempat. Tebing Guntur Sasaran awan keberuntungan yang terbentuk atas kemauan rakyat itu adalah tebing petir yang seakan-akan menembus langit dan bumi dengan kekuatan petir. Dari tempat mereka berdiri, Zhang Fan dan yang lainnya melihat kilat kesengsaraan yang memenuhi langit dan turun seperti hujan deras dari puncak tebing petir. Ada sosok-sosok yang bergerak tak jelas, dan aura mayat emas membumbung tinggi ke langit. Setiap kali mereka beradu, suara yang sangat keras bahkan gemuruh Guntur pun akan tenggelam olehnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, saat awan keberuntungan lima warna berkumpul, sebuah hantu humanoid raksasa perlahan-lahan mengembun, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Waktu tidak menunggu siapapun. Pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan tiba-tiba melayang ke langit di tengah angin kencang. Tubuhnya berubah menjadi pelangi emas, dan dalam sekejap, dia melesat melintasi Cakrawala, langsung menuju Thundercliff. Di tengah kilatan ungu yang memenuhi langit, seberkat cahaya kemasan menerobos langit dan tampak begitu tiba-tiba dan jelas. Tampaknya bergerak maju dalam garis lurus. Namun, kilatan petir yang seperti hujan badai itu tampaknya memiliki mata mereka sendiri. Mereka jatuh di sisi kiri dan kanan, dan tidak pernah mengenai pelangi emas. Itu seperti ikan yang berenang di laut, memancarkan perasaan misterius yang tak terlukiskan. Pendeta maut mabuk dan perisinglan saling berpandangan, lalu menganggup pelan, lalu berubah wujud menjadi dua berkas cahaya, mengikuti Zhang Fan dari belakang. Memang, waktu tidak menunggu siapapun. Melihat situasi saat ini, keduanya diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menentang ide Zhang Fan sebelumnya. Sebaliknya, mereka datang ke sini bersamanya, dan bertindak sesuai dengan situasi. Kalau tidak, setelah hari ini, belum lagi umur panjang, bahkan bertahan hidup pun akan menjadi masalah. Sebelumnya, hukuman petir akan terjadi setiap tiga tahun sekali, tetapi kali ini, hanya butuh waktu satu tahun. Hukuman ilahi baru saja dimulai, tetapi Korsky telah menggunakan semua kekuatan kehendak orang-orang, dan menghancurkan semua patung. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya dia telah memotong semua cara untuk mundur, dan keberhasilan atau kegagalan akan diputuskan oleh satu gerakan ini. Sebagai kesimpulan, tidak sulit untuk menarik kesimpulan. Korsky adalah makhluk kuno yang sangat kuat, jika dia bisa bertahan dari krisis ini, dia mungkin benar-benar menjadi seekor naga di laut, dan seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Ledakan. Sebuah petir, begitu tebalnya sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk memeluknya, turun dari langit, disertai suara gemuruh yang menggelegar. Kemanapun petir itu lewat, petir yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar menyebar ke semua arah, seolah-olah kekuatan dahsyat petir itu bahkan telah meledakkan semua petir di udara. Saat petir bersinar ke segala arah, Zhang Fan dan dua orang lainnya memperlihatkan sosok mereka dari cahaya, menatap ke suatu tempat yang tidak jauh. Tempat ini adalah puncak tebing petir, tempat kehancuran tempat berkumpulnya guntur hukuman dewa. Petir yang sangat tebal itu, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, melesat melewati tempat mereka bertiga berdiri. Namun, Zhang Fan dan dua orang lainnya tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresi mereka, seolah-olah mereka tidak merasakan apapun. Bukan berarti mereka meremehkan dahsyatnya musibah ini, tetapi melihat keadaan di depan mata mereka, petir itu tidak akan mungkin menimpa mereka. Belum lagi petir tebal ini, bahkan petir ungu menyerupai naga yang muncul di udara, dan petir yang terkumpul di tanah, semuanya berkumpul di satu tempat di depan mereka, seolah-olah ada semacam harta karun tertinggi yang menarik semua petir tersebut. Disitulah tatapan Zhang Fan dan dua orang lainnya tertuju. Tidak ada harta karun tertinggi di sana, hanya seorang pria, dan delapan belas golden cores miliknya. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan Zhang Fan adalah persis pemandangan yang muncul di pegunungan seribu awan, delapan belas mayat emas, melawan hukuman dewa, dan membalikkan keadaan alam semesta. Gemuruh. Gemuruh. Di atas mereka, ada pilar petir tebal yang terus-menerus menyambar, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Bahkan awan ungu tua yang tak terbatas dari petir kesengsaraan di langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang atau menghilang. Di bawah mereka, busur listrik kecil terus-menerus terpancar, seperti naga yang berenang di jaring laba-laba. Petir tebal itu pecah, berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tebing petir. Di tengah persimpangan itu terdapat sebuah lubang besar, seolah-olah seluruh tebing telah dilubangi. Di atas lubang besar itu, sebuah platform melayang di mana kekuatan petirnya paling mengerikan. Di atasnya, sesosok tubuh bungkuk dan kurus sedang berbaring telentang dengan tenang, dikelilingi oleh delapan belas mayat emas, satu demi satu, bergegas ke langit untuk menahan petir yang menyambar. Semua suara gemuruh dan lengkung listrik tiada akhir adalah hasil pertempuran antara petir dan mayat emas. Adegan ini samar-samar mirip dengan apa yang mereka lihat di Towsan Mountains and Cloud in Pine and Cipres. Jika ada yang berbeda, itu adalah intensitasnya yang seratus kali lebih besar daripada adegan yang mengejutkan Zhang Fan dan yang lainnya hari itu. Petik 2 Petik 2 Zhang Fan, Taoise Mabuk, dan Peri Singlan semuanya terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Di bawah kekuatan ilahi seperti itu, mereka hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka menjadi pucat. Saat mereka sedang mengamati, tidak kurang dari seribu petir menyambar. Setiap petir tidak lebih lemah dari petir yang mengerikan itu, yang membutuhkan puluhan orang untuk melingkarkan tangan mereka di sekitarnya. Belum lagi ribuan petir, meskipun hanya satu, meskipun Zhang Fan dan yang lainnya percaya bahwa mereka dapat mengatasinya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami beberapa luka ringan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan ilahi yang luar biasa, bagaimana mungkin itu bisa begitu mudah diatasi. Namun, tepat di depan mereka bertiga, 18 Golden Kors bergegas maju satu per satu, dan benar-benar menahan semua petir tanpa mengalami cedera apapun. Mereka menghancurkan petir satu per satu, dan tidak lagi menjadi ancaman. Itulah yang mereka lihat saat ini. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Bagaimana dengan yang setelahnya? Mereka tidak berani membayangkan. Pada titik ini, Zhang Fan menyadari bahwa mayat emas di bawah kendali pemimpin sekte mayat ki bahkan mungkin tidak dapat melepaskan sepersepuluh dari kekuatan mereka. Meski begitu, mereka masih berjuang. Jika pemimpin sekte ki mayat benar-benar dapat membebaskan tangannya dan menyerang dengan kekuatan penuh dari 18 mayat emas, sulit untuk mengatakan apakah peta bintang dapat menahannya atau tidak. Zhang Fan telah melihat banyak sekali makhluk kuat dalam hidupnya. Baik itu Chang Feng, Raja Serigala Bijaksana, Raja Roda Cerah Merak, atau Dewa Iblis Berlengan Delapan, tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari pemimpin sekte ki mayat di puncaknya. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh pemimpin sekte ki mayat adalah yang paling besar. Bagaimanapun, beberapa orang di hadapannya memang kuat, tetapi mereka tidak pernah menunjukkan kekuatan penuh mereka di hadapannya. Jika dia memiliki kesempatan seperti itu, dia pasti sudah lama mati. Sebaliknya, ki mayat pendeta berbeda. Dengan kekuatan 18 mayat emas, dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dan itu bukan hanya sekali atau dua kali. Sudah puluhan ribu tahun, dan dia telah bertarung berkali-kali. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba memecah langit. Pasir dan kerikil berterbangan di mana-mana, memenuhi langit. Batu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit dari jauh, seperti ribuan aliran sungai yang kembali ke asal mereka. Mereka tenggelam ke dalam awan badai, dan hancur menjadi debu yang tak terlihat tanpa ketegangan apapun. Itulah gemuruh guntur. Guntur itu runtuh dengan suara keras, berubah menjadi kilat ungu yang tak berujung, menyedot semua yang bisa diserap ke langit. Setelah gemuruh guntur, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Seperti keheningan setelah badai. Alice Zhang Fan tiba-tiba berkedut. Dia tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Dengan penglihatannya, dia melihat dengan jelas bahwa saat gemuruh guntur berlalu, meskipun guntur kesengsaraan itu hancur, delapan belas mayat emas juga dibombardir dan mendarat di peron. Petir ungu berenang di sekujur tubuh mereka. Di langit, aura pembunuh ungu yang tak terbatas menjadi semakin dalam. Seolah-olah kekuatan guntur yang tak terbatas terus berkumpul dan mengembun, menunggu ledakan keras yang akan menembus dunia. Di atas panggung, delapan belas mayat emas duduk bersilah. Keganasan mereka yang tak berujung tertahan, seolah-olah mereka adalah murid yang mendengarkan dao dengan penuh perhatian. Mereka semua memandang sekte ki mayat yang berada di tengah panggung. Di bawah tatapan Zhang Fan, tubuh Korski Sek sedikit bergetar. Meskipun hanya sesaat, itu seperti lautan badai. Aura yang sangat kuat melesat ke langit. Pada saat ini, sekte ki mayat hanya mengenakan pakaian biasa. Juba Istana Kaisar Suci yang legendaris terlipat rapi di sampingnya. Saat tubuhnya bergetar, auranya melonjak dan tiba-tiba berubah. Pertama, Juba Istana dipenuhi dengan cahaya warna-warni, khidmat dan khidmat, seolah-olah gerbang surga telah terbuka, dan Kaisar Suci telah keluar untuk berpatroli. Kekuatan yang tak terbatas mencegah hukuman petir dari surga. Inilah perbedaan antara jalan seorang raja dan jalan seorang tiran. Kemudian, di tubuh Korski Sek, sebuah bayangan muncul. Itu seperti bayangan kabur, mencoba keluar dari kandang alami yang merupakan tubuhnya. Pada saat ini, awan petir di langit memadat hingga ekstrim, berkumpul hingga ekstrim. Tampaknya bisa meledak kapan saja, dan menghancurkan dunia. Pada saat ini, awan keberuntungan warna-warni tiba-tiba mengembun, dan akhirnya, di atas Sekte Kimayat, dengan jelas terlihat sosok manusia yang dapat menopang langit dan bumi. Tubuh Dharma Tubuh Dharma Ilahi Zhang Fan berseru. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menegang seperti busur. Dia tahu bahwa saat yang krusial telah tiba. 805. Tubuh Dharma Dari Jalan Ilahi Saat Zhang Fan berkata begitu, seluruh tubuhnya menegang seperti busur. Dia tahu bahwa saat kritis telah tiba. Pendeta Korski, pada saat guntur kesengsaraan berubah dan mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba menunjukkan sihir jalur ilahinya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran apapun. Hanya dapat dikatakan bahwa antara keberhasilan dan kegagalan, antara kemenangan dan kekalahan, beban pada timbangan sudah diturunkan. Pada saat ini, guntur kesengsaraan berkumpul di seluruh langit, menimbulkan serangan yang menghancurkan dunia, kabut lima warna terbentuk, mengembun menjadi tubuh Dharma dari Jalan Ilahi untuk melawan. Dari sudut pandang manapun, ini merupakan momen yang paling kritis, dan juga merupakan titik balik ketika Zhang Fan dan yang lainnya hanya menjadi penonton, atau saat mereka akan menghentikan bahaya yang hampir mematikan itu sejak awal. Sihir Jalan Ilahi Kuno telah lama terkubur dalam debu sejarah. Banyak keterampilan sihir yang tidak diketahui orang-orang modern, tetapi ada satu yang bahkan Zhang Fan, yang tidak terlalu banyak mempelajari buku-buku kuno, memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Itulah tubuh Dharma. Menurut legenda, alasan mengapa Dharma 10.000 setan dari sekte karakteristik Dharma diberi nama Dharma juga terkait dengan tubuh Dharma ini. Dengan kata lain, keduanya cukup mirip. Zhang Fan kini telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Dharma yang mengembun di atas kimayat pendeta, akhirnya, pada saat yang paling kritis ini, terbentuk sepenuhnya. Hmm, ini. Dibandingkan dengan rasa iri dan ngeri dari pendeta mabuk kematian dan perisinglan, ekspresi Zhang Fan cukup aneh. Seperti halnya tubuh Dharma dari sekte karakteristik Dharma, sebuah bayangan besar membentang di angkasa, menyebarkan aura unik, keduanya berasal dari kimayat pendeta sendiri, dan bercampur dengan kekuatan keinginan orang-orang. Tubuh Dharma ini tampak seperti replika sosok manusia di panggung, dengan wajah guntur yang sama, wajah seperti kerai yang sama, tetapi perbedaannya adalah bahwa atas dasar ini, ia juga membawa semacam aura harimau dan elang yang ganas, membunuh orang di mana-mana, seperti kaisar kuno, memerintah dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Setiap kata dan setiap tindakan adalah hukum surga, dan siapapun yang tidak mematuhinya akan tenggelam dalam lautan darah. Mengaum Setelah tubuh Dharma dipadatkan, ia tampak seperti wajah kerai yang menakutkan, meraum ke angkasa, mengguncang alam semesta, menimbulkan angin kencang, melanda seluruh dunia. Raungan ini tampaknya telah membuat awan guntur dari kesengsaraan ilahi menjadi marah. Mereka tiba-tiba berkumpul, menghancurkan dunia, dan pilar guntur yang sangat tebal jatuh dari langit. Di dalam pilar petir, selain kekuatan petir yang sangat dahsyat yang telah kembali sunyi, ada juga lingkaran cahaya dari lima elemen dan sembilan warna. Seolah-olah sambaran petir kesengsaraan ini mengandung semua kekuatan di dunia. Ledakan, dentuman, dentuman. Petir itu menyinari wajah Zhang Fan dan yang lainnya, menerangi pemandangan di panggung. Baru kemudian terdengar gemuruh yang menembus langit dan bumi. Ia menembus langit dan bumi. Langit dan bumi berguncang dan retak, gunung-gunung dan jurang-jurang terbalik. Kekuatan langit dan bumi begitu dahsyat saat bergemuruh turun. Ia menghancurkan ketenangan terakhir dan mengungkap prolog pertempuran besar. Menghadapi guntur yang sangat mengerikan yang dapat mengguncang seluruh dunia, tindakan pendeta mayat Ki membuat Zhang Fan terbelalak lebar. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya dengan matanya sendiri. Avatar. Ini adalah tubuh Dharma Dao ilahi. Zhang Fan mengepalkan tangannya rat-rat. Pada saat itu, kekuatan tubuh Dharma Dewa Dao akhirnya memungkinkannya untuk melihat sebagian dari keagungan Saman Purba. Itu bukan lagi gambaran ilusi dari Saman Purba. Saat guntur menyambar, tepat di depan mereka bertiga, tubuh pendeta mayat Ki seperti kera ganas kuno. Dia tidak mencoba menghindar. Sebaliknya, dia meraung ke langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan mengangkatnya ke udara. Awalnya, Zhang Fan tidak mengerti alasan di balik tindakannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat ketiga penonton tercengang. Wah! Suara ledakan teredam bergema di Thunder Cliff, menyebar hingga puluhan mil. Itu adalah tubuh ajaib Rieskorski. Dia dengan paksa menahan guntur di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang pilar yang kokoh, dan melemparkannya keluar. Dalam sekejap, pilar petir itu seperti seekor naga liar yang mengayunkan ekornya, bersiul di udara. Kekuatannya yang mengerikan menyebabkan bumi terbelah, seolah-olah bumi itu sendiri telah terbelah, membentuk parit alami. Fiu! Dia menghela napas panjang. Pada saat itu, Zhang Fan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdegup kencang. Mereka takut pilar petir yang mengerikan itu akan dilemparkan kepada mereka oleh bayangan pendeta mayat Ki. Jika itu terjadi, mereka akan benar-benar mati. Tak seorang pun berani berkata bahwa mereka bisa mengambilnya. Untungnya, ini adalah kekuatan terkuat dari guntur kesengsaraan. Oleh karena itu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Korski. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat kuat, Korski hanya dapat mengarahkan kekuatan guntur kesengsaraan, tetapi tidak dapat memutar balikkan kekuatannya. Memang, Zhang Fan dan dua orang lainnya tidak cukup naif untuk berpikir bahwa pendeta Korski belum menemukan mereka. Alasan mengapa dia tidak segera menghabisi mereka adalah karena dia tidak cukup kuat. Suara gemuruh yang teredam seperti guntur itu berhenti sejenak. Di langit, di antara lengan tubuh pries Korski, guntur kesengsaraan meredah, tetapi tidak menghilang. Itu seperti tongkat yang menembus langit, menembus awan guntur, dan dipegang di tangannya. Menggunakan kekuatan sihir untuk membekukan pilar petir secara paksa, kekuatan sihir seperti itu sungguh mengejutkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah mimpi, dan tidak layak disebutkan. Namun, pemandangan ini muncul begitu saja di depan mereka. Tidak diragukan lagi. Kalau saja kabut warna-warni yang terpancar dari tubuh Kimayat tidak menjadi jauh lebih redup setelah dia melakukan hal itu, dan tubuh besar Kimayat itu juga menjadi sedikit lebih kabur dan transparan, Zhang Fan pasti sudah lama putus asa, berbalik, dan langsung melarikan diri. Masih ada kesempatan. Zhang Fan berkata dengan suara yang dalam. Mengenai apakah dia sedang menghibur Drunkan Deat dan dua orang lainnya, atau dirinya sendiri, tidak ada yang tahu. Aduh, aduh. Dalam sekejap, tubuh pries Korski meraung lebih ganas. Dia memutar lengannya, dan tongkat besar yang berubah dari pilar guntur itu, bersama dengan gerakannya, terus mengaduk awan guntur, seolah-olah dia ingin langsung membubarkan awan guntur dengan kekuatan tak terbatas ini. Hmm. Berbeda dengan Drunkan Deat dan dua orang lainnya yang tercengang, Zhang Fan menelan ludahnya. Tiba-tiba, sebuah kalimat konyol muncul di benaknya. Apakah ini tongkat seribu pon monyet emas? Tanpa disadari, kimayat di depannya, serta gerakan yang sangat arogan dan mendominasi, terhubung dengan kepala monyet legendaris lainnya. Zhang Fan tidak bisa menahan senyum dalam suasana yang mencekik dan menegangkan ini. Dia tidak bisa menahan senyum. Ada apa? Dong Hua Zhen Ren. Dalam suasana tegang ini, bahkan udara pun hampir membeku, senyuman aneh Zhang Fan muncul begitu tiba-tiba hingga diperhatikan oleh si mabuk maut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa, katanya, saya baru saja memikirkan pertanda baik. Pertanda baik. Drunken dia tidak mengerti, tetapi melihat bahwa dia tidak bermaksud menjelaskan secara rincin. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk terus bertanya, Pendeta Zhang, apakah menurutmu kita harus? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi artinya sangat jelas. Maju atau mundur. Maju atau tunggu, temukan peluang bagus, dan singkirkan semua masalah di masa depan sekaligus. Mundur atau pergi, lari ribuan mil jauhnya, cari perlindungan di sekte-sekte di Kinzou, dan jangan pernah keluar. Sebelum datang ke sini, Drunken dia tidak memiliki ilusi apapun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia di zaman kuno, dan tidak ada yang berani menentangnya, tetapi di bawah siksaan hukuman guntur selama puluhan ribu tahun, sulit untuk mengatakan seberapa banyak kekuatan Priya Skorsky yang masih dimilikinya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu mengumpulkan keberanian untuk datang ke sini bersama Zhang Fan. Bagaimanapun, lebih baik hidup daripada mati. Tidak mudah untuk menghentikan semua cara mundur. Sekarang setelah dia melihatnya, ternyata tidak demikian. Terutama tubuh Dharma Dewa Dao ini, kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Dengan kemampuan ilahi ini, mungkin Kimayat Pendeta benar-benar dapat lolos darinya. Kalau begitu, mereka bertiga yang berada dekat tidak akan punya kesempatan bertahan hidup, dan mereka tidak akan bisa bertahan sampai Qin Zhou datang membantu. Maju, mundur. Zhang Fan bergumam sambil menatap langit. Petir menyambar langit, dan awan berhamburan. Seolah-olah dia bisa melihat sepasang mata menatapnya. Mata itu dingin, seolah-olah sedang melihat seekor semut yang merangkat ke meja makan. Teman maut mabuk, Peri Singlan, kita tidak punya tempat untuk mundur. Zhang Fan tersenyum, seolah-olah ia tidak sedang membicarakan situasi yang serius, melainkan jalan-jalan santai. Tunggu. Kami tunggu. Jika ki mayat pendeta benar-benar memiliki kekuatan yang cukup, mengapa dia terperangkap selama puluhan ribu tahun, tidak dapat melarikan diri. Kita menunggu, menunggu dia kelelahan, menunggu dia kehabisan tenaga, menunggu dia jatuh dari kejayaannya. Saat berbicara, suara Zhang Fan bagaikan guntur di daratan kering, bergema bersama gemuruh di langit. Bagian yang tajam bersiul lewat, dan bagian yang dalam bergema tanpa henti. Huff. Pada saat yang sama, dengusan dingin, seperti suara langit dan bumi, bukan sesuatu yang dapat dilakukan manusia, dengan dingin dan kejam yang tak berujung. Saat suara itu memasuki telinganya, ekspresi pendeta maut mabuk mula-mula berubah serius, lalu tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah tekanan yang sangat kuat telah surut seperti air pasang. Dia memang sedang melihat kita. Taoise kematian mabuk menarik nafas dalam-dalam dan membuang semua harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat itu, mata langit seolah tertutup. Sangat jelas. Mereka tahu bahwa jika ki mayat benar-benar keluar dari perangkap setelah hukuman guntur dan masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dalam kasus tersebut, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri atau mereka sebaiknya mengambil risiko. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memedulikan reaksi pendeta maut mabuk dan yang lainnya, karena dia sepenuhnya fokus pada pemandangan. Pendeta Korski menarik kembali mata surgawinya, tidak lagi memperhatikan, bukan karena perkataannya, tetapi karena dia tidak punya waktu untuk terganggu. Situasinya akhirnya mencapai momen paling kritis antara hidup dan mati. Di langit, bayangan seekor keraganas yang memegang tongkat besar menggetarkan langit yang dipenuhi awan guntur. Semua kabut lima warna di sekitar tubuhnya menghilang, digantikan oleh guntur dan kilat, seolah-olah murni terkondensasi oleh guntur dan kilat. Selama sepuluh tarikan napas penuh, tidak ada guntur dan kilat yang jatuh, bukan karena kekuatan surga terlalu lemah, tetapi karena tongkat seribu pon itu bagaikan pemandu, mengaduk awan guntur hingga tidak dapat mengumpulkan kekuatan terbesar, tetapi juga terus-menerus dibaptis oleh kekuatan guntur dan kilat. Peluang Zhang Fan membungkukkan badannya bagaikan macan tutul, seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak, saat dia menatap pemandangan di depannya. Tubuh pendeta Korsky berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Delapan belas mayat emas melesat ke langit, bertekad, seolah-olah mereka tidak akan kembali sampai mereka memecah awan guntur. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Dia berbicara tentang pries Korsky, yang juga Zhang Fan. Delapan ratus enam. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Tubuh pendeta Korsky berada di ambang kehancuran, guntur hukuman dewa berangsur-angsur menghilang, delapan belas mayat emas keluar dengan kekuatan penuh. Ketiganya menunjukkan bahwa pertempuran antara kekuatan surga dan kekuatan manusia akhirnya akan berakhir. Guntur hukuman dewa, yang seharusnya berlangsung selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tampaknya telah menghilang hanya dalam beberapa hari. Meskipun dapat diperkirakan bahwa serangan terakhir akan mengguncang bumi dengan kekuatan tertinggi, dapat juga dilihat bahwa guntur hukuman dewa tidak berdaya. Mungkin itu seperti yang diharapkan Zhang Fan. Setelah ini, pendeta mayat Ki mungkin benar-benar dapat melihat cahaya siang lagi dan menimbulkan badai di dunia para kultifator. Mari kita lihat siapa yang akan menang, kamu atau aku. Tatapan mata Zhang Fan setenang jurang, sedalam laut, dan penuh dengan tekat yang tak terbatas. Ia begitu tenang hingga dingin. Di saat hidup dan mati ini, seakan-akan ia tidak bisa meninggalkan setitik debu pun di dalam hatinya. Di saat yang paling berbahaya, tidak ada kepengecutan, hanya tekat, tidak ada keraguan, hanya ketenangan. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk mencapai hal-hal besar. Di mata pendeta kematian mabuk dan perisinglan, Zhang Fan tampak sangat berbeda dari biasanya. Dia berdiri di depan mereka, tetapi terasa seperti ilusi, seolah-olah seluruh jiwa, Ki, dan rohnya terkondensasi dalam kehampaan, menunggu saat terakhir untuk meledak. Ledakan. Seperti halnya awal mula dunia, dalam kebisingan yang dahsyat itu, langit dan bumi terbalik, angin dan awan berubah warna, dan alam semesta berubah posisi. Dengan tander klif sebagai pusatnya, dalam radius ratusan mil, bumi berubah. Gunung-gunung melengkung, gunung berapi meletus, sungai mengalir balik, dan bumi retak. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Di langit, awan petir menghilang tanpa jejak, dan kilat yang memenuhi langit seolah ditelan oleh dunia itu sendiri, menghilang sepenuhnya. Yang menggantikannya adalah warna merah terang, seolah-olah langit telah terkoyak, seolah-olah dunia sedang menangis darah, dan dunia sedang menangis. Di tempat berkumpulnya semua kekuatan, tubuh kimayat pendeta tiba-tiba runtuh. Kekuatan harapan dari miliaran makhluk dan dupa selama ratusan tahun terkumpul dan tersebar di tiup angin. Sang monyet emas mengangkat gada seribu ponnya, melawan kekuatan surga dan meredakan guntur hukuman ilahi. Di tengah amukan ombak yang terbentuk oleh badai energi spiritual yang kacau, sosok mengerikan yang berdiri tegak dan tinggi itu berangsur-angsur memudar. Cahaya kemasan dari delapan belas mayat emas memudar, dan kimayat mereka menyusut. Tubuh mereka dipenuhi luka, dan kilat menyambar-nyambar di sekitar mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang, dan mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Deng, deng, deng. Serangkaian delapan belas suara teredam terdengar. Platform terapung itu bergoyang dan jatuh. Delapan belas golden core setelah menghantamnya ke tanah. Cahaya spiritual mewarnai awan-awan di langit, dan badai energi spiritual yang kacau mendatangkan malapetaka di dunia. Gunung-gunung runtuh, dan bumi terbalik. Di tengah teror yang tak terbatas, Zhang Fan dan dua lainnya dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Mereka mengabaikan yang lainnya dan menatap platform dengan mata cerah. Kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati, sukses atau gagal, semuanya bergantung pada momen ini. Delapan belas golden core itu sangat kuat. Ketika tubuh pries Korsky runtuh, mereka secara paksa mengambil semua kekuatan petir tribulasi yang tersisa. Pada saat itu, masing-masing dari delapan belas golden core setelah menerima setidaknya seratus sambaran petir tribulasi. Setengah dari tubuh mereka hampir runtuh. Dalam situasi seperti itu, jika mereka adalah makhluk hidup, mereka pasti akan mati. Jika mereka adalah mayat yang dimurnikan lainnya, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan yang benar. Hanya delapan belas mayat emas ini yang masih memiliki sedikit vitalitas. Meski begitu, luka mereka sangat parah sehingga mereka tidak dapat bertahan lagi. Mereka menghantam peron, dan di delapan belas lekukan berbentuk manusia, tidak ada satupun dari mereka yang berjuang untuk bangkit. Delapan belas mayat emas, ancaman terbesar, dapat diabaikan untuk saat ini. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia bahkan tidak memanggil pendeta mabuk maut dan dua orang lainnya. Tiba-tiba, dia bangkit dari tanah. Bersamaan dengan suara gagak dan suara api emas yang meledak, dia tiba-tiba menerobos langit dan muncul di atas panggung yang runtuh. Lekukan besar di bawah kakinya adalah akibat dari kesengsaraan surga yang telah berkecamuk selama puluhan ribu tahun. Kelihatannya seperti kawah yang tertinggal setelah letusan gunung berapi. Tidak berdasar, seolah-olah langsung masuk ke kedalaman bumi. Platform yang jatuh dengan cepat itu kosong tak seperti sebelumnya. Tubuh Prias Korsky telah runtuh, dan Golden Kors telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Hanya tubuh Prias Korsky yang masih tergeletak di tanah. Di atas tubuh itu, ada bayangan kabur yang tertawa liar ke arah langit. Kekuatan spiritual berkumpul, seolah-olah roh primordial telah meninggalkan tubuh itu. Hahaha! Suara tawa liar terdengar dari panggung. Itu bukan suara manusia, tetapi kemauan yang kuat. Itu mengguncangki spiritual di langit dan berubah menjadi gelombang suara yang mengguncang bumi. Astaga! Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ya Tuhan, aku berhasil lolos hari ini. Di dunia yang besar ini, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Kalau kau tak tahan, kau bisa menyambarku dengan petir lagi. Kegilaan yang tak berujung, keganasan yang tak terlukiskan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaknya ada makhluk yang sangat kuat menunjuk ke langit dan mengutuk bumi. Dia tidak bermoral, seolah-olah tidak ada apapun di dunia besar ini yang layak menjadi perhatiannya. Kimayat Pendeta Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia meremas nama ini melalui giginya. Selain bayangan yang meraung ke langit dan tertawa liar, tubuh Pendeta Korski juga bergetar hebat. Sepertinya dia bisa berjuang untuk berdiri kapan saja dan menunjukkan keanggunannya yang tak tertandingi lagi. Huff! Saat dia bernapas, dua gumpalan kabut berkilauan memasuki mulut dan hidungnya. Zhang Fan mengangkat tangannya dan cahaya keemasan bersinar terang. Monster Tua Korski, jika kau ingin melarikan diri, kau harus melangkahi mayatku. Jika surga tidak mengirimkan petir, aku akan menghukum diriku sendiri. Kehendak surga menyertaiku, Pendeta Mayatki, hari ini kau akan beristirahat dan melihat cahaya matahari lagi. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh Zhang Fan diselimuti cahaya keemasan. Di belakangnya, Golden Crow menari-nari, corona bersinar, awan keberuntungan muncul, dan bintang-bintang berputar. Kekuatan tak terbatas itu seperti seluruh langit tiba-tiba tertekan dalam jangkauan. Pemuda yang sombong. Pendeta Korski merauh marah. Bayangan di tubuhnya menunjuk ke langit, dan dengan tebasan, retakan muncul di langit. Ini adalah roh purba, tetapi ia terikat oleh sesuatu di dalam tubuh Ki Mayat Pendeta. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat Zhang Fan mengumpulkan Ki-nya dan bersiap menyerang, pendeta ku tidak tinggal diam. Ia menganalisis situasi satu per satu. Sekarang mereka akan bertarung secara nyata, dia hanya bisa mengandalkan pengalamannya untuk memberi saran. Kalau kali ini dia menang, mungkin dia akan mendapat banyak keuntungan, kalau kalah, dia akan mati. Bahkan pendeta Tauku pun tak kuasa menahan rasa gugupnya. Ia berbicara cepat, mengomentari semua yang telah dilihatnya dalam sekejap. Tubuh fisiknya sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dari Golden Kors. Tidak ada jejak Dao of Kors, dan tidak dapat dihancurkan oleh Evil Destroying Golden Cell. Pendeta Ki-mayat memang ahli Dao mayat tingkat atas, tetapi ia lahir di era ketika makhluk-makhluk kuat mendominasi alam semesta. Bagaimana ia bisa mengubah dirinya menjadi mayat yang halus dan meninggalkan cacat sebesar itu? Kekuatan spiritualnya terkunci, tetapi indera spiritualnya tidak terpengaruh. Berhati-hatilah dan gunakan indera spiritualmu secara langsung. Perkataan pendetaku membuat Zhang Fan mengangkat alisnya. Raja Serigala Bijak dan pendetaku adalah dua orang dengan indera spiritual terkuat yang pernah dilihatnya. Mereka dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk melakukan semua jenis kemampuan magis, yang mustahil untuk dilawan. Mereka sangat kuat, dia hanya tidak tahu seberapa kuat ki mayat pendeta ini. Masalah dengan indera spiritualnya tidak begitu besar. Mungkin karena dia telah disiksa oleh ujian ilahi terlalu lama sehingga indera spiritualnya menjadi lemah. Aku hanya perlu berhati-hati. Hati-hati dengan Mahkota Kaisar Suci. Mahkota Kaisar Suci sangat spiritual dan sangat kuat. Meskipun tidak berada di bawah kendali ki mayat pendeta, jangan menyerangnya secara langsung untuk berjaga-jaga. Mahkota Kaisar Suci jelas tidak berada di bawah kendali pendeta mayat ki. Bahkan mungkin itu menjadi penyebab situasinya saat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan kekuatannya untuk melawan ujian ilahi sejak lama. Dilihat dari kekuatan Mahkota Kaisar Suci, ditambah dengan tubuh fisik pendeta Korski yang kuat, dimanapun dia berada, Zhang Fan tidak akan mampu berbuat apa-apa padanya. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Jika salah satu dari delapan belas mayat emas itu ditemukan, dengan kekuatan ki mayat pendeta, Zhang Fan tidak punya pilihan selain berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada kemungkinan untuk berhadapan langsung. Dia pasti akan mati. Jangan khawatir, masterku. Aku tidak pernah berencana untuk menyerang secara langsung. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Pada saat yang sama, dia berteriak pada pendeta mabuk maut dan pendetaku, kedua sahabatku, lindungi punggungku. Akan ada kabar baik dalam sepuluh tarikan nafas. Dengan berkata demikian, berarti Taoise mabuk kematian dan Taoise Sui harus menghadapi kekuatan terkuat Taoise mayat ki saat ini, yang berasal dari indera rohnya. Kata-katanya penuh dengan keyakinan mutlak dan kebanggaan tak terbatas. Seolah-olah dia tidak menghadapi makhluk kuat kuno yang hendak membebaskan diri, tetapi manusia biasa. Adapun siapa yang harus melawan dan berlindung, tidak perlu dikatakan lagi. Di celah yang dibentuk oleh roh primordial Triaskorsky, sepasang mata emas muncul. Mata emas itu tergantung di langit. Saat terbuka dan tertutup, matanya tampak seperti bulan purnama. Misterinya tak terlukiskan. Anak muda, kau telah membunuh muridku dan hampir menghancurkan rencanaku. Sekarang, kau ingin menghentikanku untuk membebaskan diri. Kau seperti belalang yang mencoba melakukan sesuatu yang bodoh. Setelah aku bebas, aku akan memurnikan kalian semua menjadi boneka mayat dan menekan kalian selama sepuluh ribu tahun. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Pendeta Korsky meraung dengan gila. Mata emas di langit dipenuhi dengan niat yang kejam. Kemanapun dia memandang, dia tampak jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Hidup dan mati hanya berjarak satu pikiran. Dengan kekuatan yang mengerikan itu, dua siluet bangkit melawan arus, langsung ke langit. Hanya suara tawa yang terdengar, bergema di tander klif. Temanku Zhang, lakukan apapun yang kau mau. Jika Zui meninggal dan Singlan tidak meninggal, kau tidak perlu khawatir tentang masa depan. Hahaha, monster tua Korsky, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Dipermalukan oleh seorang pemuda di depannya, pendeta mayat Ki menjadi marah. Awalnya, begitu dia terbebas, dia kehilangan ketenangannya karena kegembiraan karena terbebas dari kurungan puluhan ribu tahun. Sekarang, dia bahkan lupa sikapnya sebagai makhluk yang sangat kuat. Jika Zhang Fan dan yang lainnya jatuh ke tangannya, mereka akan tercabik-cabik sebelum bisa disempurnakan menjadi boneka mayat dan ditekan selama sepuluh ribu tahun. Boneka mayat yang dimurnikan dan ditekan selama sepuluh ribu tahun. Tawa Zhang Fan tiba-tiba datang dari cahaya kemasan. Ia duduk di udara dengan kaki disilangkan, ditopang oleh hamparan awan yang terbentuk dari cahaya kemasan. Di atasnya ada lingkaran cahaya kemasan yang samar. Samar-samar, orang bisa melihat gerakan tangan yang rumit yang dilakukannya. Dengan bagian tengah kayu cendana sebagai pusatnya, gerakan tangan itu berkumpul di depan matanya dan mengembun di telapak tangannya. Kekuatan yang besar dan tekanan yang hebat tiba-tiba muncul. Pendeta mayat Ki, hari ini, aku akan menindasmu selama 500 tahun lagi. Sebelum suaranya menghilang, cahaya kemasan bersinar terang. Di udara, segel emas penghancur jahat yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi telapak tangan emas dan menekan ke bawah. 807. Kau ingin melarikan diri. Hari ini, aku akan menindasmu selama 500 tahun lagi. Suara Zhang Fan masih bergema di udara. Cahaya kemasan bersinar terang di langit. Di kehampaan, segel emas penakluk kejahatan yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi telapak tangan emas dan menekan berulang kali. Menekan sekte tersebut, apakah menurutmu kamu? Hmm. Kemampuan ilahi takdir, segel emas penakluk kejahatan. Nada mengejek dalam suara Pendeta Korski memudar, tergantikan oleh keterkejutan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa pihak lain benar-benar memiliki kemungkinan untuk menekannya. Segel emas penakluk kejahatan adalah salah satu dari tiga segel besar. Kekuatan ketiganya, yang juga merupakan kekuatan karmanya, adalah penindasan. Menggunakan takdir untuk menekan orang lain, jika takdir seseorang dikalahkan, segel emas penakluk jahat akan memengaruhi meridian dunia, mendorong gunung dan menghancurkan gunung. Kemudian, jika seseorang ingin melarikan diri, lawannya bukan lagi lawan, tetapi pertemuan takdir dunia, meridian bumi. Dengan kata lain, jika dia ditekan oleh segel emas penghancur kejahatan milik Zhang Fan di tempat ini, itu akan memengaruhi kekuatan bumi. Jika dia ingin keluar dari tempat ini, dia harus menggunakan kekuatan tertingginya untuk langsung menghancurkan kekayaan pegunungan 100 ribu, yang setara dengan membalikkan seluruh pegunungan 100 ribu. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, tidak peduli seberapa sombongnya dia, Korsky tidak berpikir dia bisa melakukannya. Jika memang begitu, dia harus menunggu kekuatan penekan itu menghilang dengan sendirinya. Dilihat dari kultivasi bocah di atasnya, menekannya selama 500 tahun mungkin bukan kebohongan. Untuk sesaat, pakar tingkat atas yang sangat arogan ini, yang bahkan tidak menaruh surga di matanya, benar-benar merasa bingung harus berbuat apa. Menurut rencana awalnya, tiga Naschen Sol Perfected Masters saja tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Selama dia punya waktu untuk mengatur nafas, dia dan delapan belas Golden Kors akan sedikit pulih. Saat itu, membunuh tiga Naschen Sol Perfected Masters akan menjadi hal yang mudah. Namun, kini keadaannya berbeda. Ia justru sedang dalam dilema, dan masa depannya penuh dengan masalah. Kekuatan tahap ketiga dari segel emas pengusiran setan tidaklah tak terhentikan. Ada lebih dari satu cara untuk melawannya. Salah satunya adalah bersembunyi. Selama mereka menghindari area yang terkena Golden Cell of Exorcism, mereka tentu akan baik-baik saja. Ini juga merupakan metode yang paling hemat energi. Yang kedua adalah menghancurkan. Ia menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat besar untuk membunuh penyihir itu sebelum segel emas penakluk kejahatan bisa turun dan mematahkan mantra-nya. Yang ketiga adalah resistensi. Pada akhirnya, kemampuan ilahi keberuntungan masih didasarkan pada keberuntungan. Jika pihak lain tidak mampu menekannya, kekuatan segel emas penghancur kejahatan akan menjadi tidak berarti, dan tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Jika Priaskorski masih memiliki 10 persen kekuatannya, dia tidak akan menganggap serius serangan yang dilancarkan Sang Fan ini. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghindari atau mematahkan serangan ini. Tetapi sekarang, dia seperti seekor ular yang titik lemahnya dicengkram, tidak bisa melawan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sang Fan berani berdiri di depannya dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia benar-benar punya sesuatu yang tersembunyi. Sekarang dia tidak bisa bergerak, tidak ada cara baginya untuk bersembunyi. Belum lagi indera ilahi tertinggi, bahkan teknik derivasi indera ilahi diblokir oleh Taoise kematian mabuk dan perisinglan. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Sang Fan. Hanya ada satu jalan yang tersisa, yaitu bersaing dengan keberuntungan karma dan melawannya secara langsung. Jangan terjadi dalam sekejap mata. Perubahan dunia pun terjadi dalam sekejap mata. Anak muda, apakah kau yakin bisa mengalahkanku? Baiklah, mari kita bertanding. Siapa yang memiliki takdir, siapa yang memiliki keberuntungan besar? Yang tidak disadari oleh pendeta mayat Ki adalah bahwa dalam beberapa kata ini, mentalitasnya telah berubah. Dari melihat Yefutian sebagai seekor semut, hingga bersaing dengannya, dia berada pada posisi yang setara. Dia tidak menyadarinya, tetapi Sang Fan menyadarinya. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun. Cahaya kemasan di telapak tangannya mengeras dan menyerang dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di awan badai, seperti naga bumi yang berputar di bawah tanah. Gemuruh yang terus-menerus mengguncang dunia. Dalam radius 10 mil, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di tengah suara gemuruh itu, telapak tangan yang dibentuk oleh cahaya kemasan mengembun menjadi lima jari dan menghantam dengan ganas, meliputi seluruh platform. Ledakan. Dengan suara teredam, batu dan tanah jatuh dari semua sisi panggung. Dalam sekejap, 90 persen panggung hancur. Hanya area inti, tempat ki mayat pendeta dan 18 mayat emas berada, yang masih utuh. Di bawah cahaya kemasan, tidak ada penghalang di tubuh Priya Skorsky. Namun, cahaya kemasan itu terkondensasi di sana dan tidak bisa jatuh. Derap langkah. Derap langkah. Di tempat yang tampak hampa ini, suara renyah itu tidak bergerak. Angin kencang yang tak terlihat bergolak, seolah-olah ada dua kekuatan yang sangat dahsyat yang saling mengguncang. Awalnya, semuanya tampak terjadi di dunia lain, tanpa jejak apapun. Kemudian, ketika semuanya menjadi sangat panas, semuanya akhirnya terungkap. Di bawah cahaya kemasan yang menyelimuti langit, di tubuh Ki Mayat Pendeta, muncul cahaya samar. Cahaya itu samar-samar, seolah-olah dapat menghilang tertiup angin kapan saja. Di luar cahaya kabur ini, 18 lingkaran cahaya kemasan berkumpul dan melingkarinya, seolah-olah semuanya merupakan satu kesatuan. Inilah pertemuan keberuntungan Pendeta Mayat Ki dan keberuntungan 18 Mayat Emas. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi, tetapi juga nyata. Awalnya, keberuntungan hanya dapat dinilai melalui bukti, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Di bawah tekanan kekuatan keberuntungan besar ini, wujud aslinya terungkap samar-samar. Di langit, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Dulu, ketika ia bertarung melawan bulu merak roda Raja Merak, melalui serangan roda Nirwana, ia merasakan pertarungan keberuntungan untuk pertama kalinya. Naik turunnya, naik turunnya, semuanya terkait dengan misteri takdir. Kali ini, dia melihatnya jelas dengan mata telanjangnya. Hah, aneh. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia sedikit mengernyit dan berkata, keberuntungan Pendeta Mayat Ki benar-benar lemah. Memang, di bawah tekanan segel emas penghancur jahat, keberuntungan Pendeta Mayat Ki benar-benar rapuh. Jika 18 Mayat Emas tidak mendukungnya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sedetikpun, dan akan ditekan lagi. Tentu saja dia lemah. Pendeta ku mendengus dan berkata, jika dia kuat, mengapa dia harus menderita ujian guntur selama puluhan ribu tahun? Begitu dia muncul kembali di dunia, dia melihatmu, bintang kecil yang jahat. Kamu telah melalui begitu banyak bencana, dan kamu adalah bintang yang terkutuk. Terlahir dengan nasib buruk tidak cukup untuk menggambarkan orang tua ini. Tetapi, suara Pendeta ku berubah serius saat dia berkata, Pendeta Mayat Ki, 18 Mayat Emas, keberuntungan mereka tidak perlu ditakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah seperangkat pakaian resmi itu. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti apa yang dikatakan Pendeta ku? Segel emas penghancur jahat dapat mengubah telapak tangan menjadi gunung. Sekarang, tiga napas telah berlalu. Alasan mengapa Kimayat Pendeta belum ditekan adalah karena jubah mewah itu yang tiba-tiba melayang di udara. Saat segel emas penghancur kejahatan ditekan, jubah resmi yang terlipat rapi di samping Kimayat Pendeta berubah dari penampilan sebelumnya yang tidak bergerak. Tidak hanya melayang ke udara, bahkan menghilang bersamaan dengan ledakan keras. Mahkota kembali ke mahkota, dan jubah resmi kembali ke jubah resmi, melayang di udara, sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Melihat ini, Pendeta Mayat Ki mula-mula tercengang, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, harta karun ini ditinggalkan oleh seorang kaisar suci. Harta karun ini membawa keberuntungan tertinggi seorang kaisar suci. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu bisa menyimpannya? Pakaian resmi ini membawa keberuntungan besar dari seorang kaisar suci. Dalam keadaan normal, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang pemuda. Bahkan Pendeta Mayat Ki sendiri pernah menderita karenanya di masa lalu. Anehnya, setelah menyadari hal ini, dia tidak melihat sedikitpun keterkejutan, ketakutan, atau keengganan di wajah Zhang Fan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Zhang Fan bahkan tampak mengejeknya. Benar-benar. Zhang Fan hanya bertanya dengan datar. Dia tidak bermaksud mengatakan lebih banyak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, semua kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba meledak, mengalir ke dalam segel emas penghancur kejahatan. Mahkota kaisar suci hanya sedikit membuatnya tergerak, tetapi dia tidak peduli. Tidak mungkin baginya untuk kecewa dan putus asas seperti yang dipikirkan Pendeta Mayat Ki. Sungguh lelucon. Belum lagi mahkota kaisar suci, bahkan jika kaisar suci ada tepat di depannya, jadi apa? Kalau seorang kaisar suci terjatuh pada suatu situasi seperti Ki Mayat Pendeta, yang mana dia bahkan tak mampu menghindar atau melawan, dan hanya bisa mengandalkan keberuntungannya untuk melawan, maka dia bahkan dapat menekan seorang kaisar suci, belum lagi benda mati, dengan sedikit keberuntungan. Tidak peduli seberapa kuatnya kaisar suci, dia hanyalah satu orang. Paling-paling, dia memiliki sebagian dari keberuntungan besar umat manusia, dan itu saja. Di sisi lain, Zhang Fan menyimpan keberuntungan besar dari dunia sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan jutaan makhluk di dunia yang luas itu terhubung dengannya melalui tiga kuali perunggu. Jika hanya ada tiga kuali perunggu, maka keberuntungan dunia itu akan berada di pihaknya. Jika ada sembilan, maka sepertiganya. Baik semuanya atau sepertiganya, atau bahkan kurang, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Pendeta Korski, yang memiliki keberuntungan yang amat lemah, dan sebuah benda mati yang memiliki sedikit keberuntungan dari seorang kaisar suci. Yang dikhawatirkan Zhang Fan adalah apa yang terjadi di belakangnya. Ledakan. Suara teredam dari tubuh yang jatuh ke tanah. Engah. Suara teredam muntahan darah. Hanya dalam beberapa saat, Daois Drunkendiat dan Fahiri Singlan sudah menunjukkan tanda-tanda cedera. Jika mereka menunda lebih lama lagi, Daois Korski mungkin akan membalikkan keadaan. Pada saat itu, sudah sangat terlambat untuk menyesal. Menekan. Dengan suara gemuruh, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya kemasan yang pekat tiba-tiba meledak, dan cahaya kemasan yang terkondensasi di kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Pah. Seperti gelembung, bagaimanapun juga itu adalah ilusi, seperti gelembung yang pecah. Apakah itu kimayat pendeta, delapan belas mayat emas, atau keberuntungan mahkota dan pakaian istana Kaisar Suci, semuanya ditekan bersama. Tubuh pendeta Korski yang melayang di udara, jatuh dengan keras ke tanah dengan suara, Bang. Panggung besar itu runtuh total. Delapan belas mayat emas, mahkota Kaisar Suci dan pakaian istana, tiba-tiba berserakan, seperti bunga yang jatuh. Menekan. Raungan kedua bergema dan seluruh bumi bereaksi. Tiba-tiba pasir dan kerikil berhamburan kesana kemari, bumi melengkungkan gunung-gunung, menjadi sayap-sayap, gunung-gunung terdorong, dan gunung-gunung mengembun menjadi gunung. Bumi bergemuruh tak henti-hentinya, seolah-olah dibawah kekuatan penindasan lapisan ketiga segel emas penghancur kejahatan, seluruh bumi tampak hidup kembali, dan pembentukan gunung yang telah terjadi selama ribuan tahun terkondensasi dalam sekejap. Ah 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 ah. Tidak. Pada saat ini, pendeta mayat Ki akhirnya bereaksi. Dia meraung dalam kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak dapat mengubah hasil dari tekanan langsung ke tanah. Namun dalam sekejap mata, raungan yang memekakan telinga itu hanya dapat terdengar samar-samar, dan terhalang oleh tanah yang tebal. Di antara pasir dan kerikil yang beterbangan, sebuah cahaya merah menyala, dan kemudian, sebuah gunung berbentuk lima jari tiba-tiba runtuh. Menekan. Pendeta Korski, seorang ahli kuno terkemuka, yang tak terkalahkan di prefektur Kin, ditekan lagi dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas setelah dia baru saja lolos dari ujian guntur yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Kali ini batas waktunya adalah lima ratus tahun. Delapan ratus delapan. Fiuh! Lengan bajunya berkibar seperti awan, dan napasnya seperti deru angin. Melihat gunung yang muncul entah dari mana, Zhang Fan menghela napas panjang dan merasa rileks. Untuk menekan makhluk kuno yang kuat seperti Kimayat Pendeta, bahkan jika itu untuk memanfaatkan situasi dan menyerangnya saat dia sedang terpuruk, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Itu bahkan bisa disebut pertaruhan. Taruhannya adalah nyawa mereka bertiga. Faktanya, hasil pertempuran hanya garis tipis. Tepat saat dia membalikkan telapak tangannya dan mengaktifkan Ki Gunung 100 ribu, setelah kurang dari tiga tarikan napas, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah seorang raksasa berkaki lumpur tengah berjuang untuk bangkit dari tanah. Aduh! Suara gemuruh yang tak tertandingi datang dari dasar gunung. Melalui lapisan tanah dan bebatuan yang tak terbatas di belakangnya, kengganan dan kemarahan dalam suara itu terungkap dengan jelas. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Suara itu semakin keras dan keras. Energi mayat yang pekat juga menyebar dari dasar gunung, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Kekuatan yang mengerikan itu tidak hanya mengguncang gunung yang menekan, tetapi juga daratan di dekatnya yang belum tenang dari gerakan pembangunan gunung. Tiga napas, hanya tiga napas waktu. Hasil pertempuran telah diputuskan. Jika tiga tarikan napas waktu yang lalu, kimayat pendeta akan pulih kekuatannya, dan dia tidak akan ditekan oleh Zhang Fan. Sekarang, Zhang Fan lah yang berteriak serak, keluarkan aku. Pada saat ini, semuanya sudah berakhir. Belum lagi Zhang Fan, bahkan pendeta Korsky sendiri tidak berpikir bahwa dia bisa melawan langit. Dia berjuang seperti ini hanya karena dia tidak mau, dan dia hanya melampiaskan amarahnya. Tiga segel, segel emas penakluk kejahatan, kekuatan magis takdir, kekuatan tingkat ketiga. Di bawah tekanan seratus ribu vena gunung, bahkan seorang abadi sejati mungkin tidak dapat membebaskan diri, apalagi kimayat taois belaka. Berjuang sebelum mati. Zhang Fan menyeringai, mengulurkan tangannya, dan menekan ke udara. Ledakan. Di atas gunung yang menekan kimayat pendeta, cahaya kemasan pertama kali muncul, yang merupakan cahaya penghancur kejahatan. Kemudian, api yang berkobar muncul di permukaan gunung, yang merupakan api matahari kemasan. Yang terpenting, gunung yang tampaknya hampir runtuh karena perlawanan Korsky tiba-tiba menjadi tenang. Hal itu membuat para penonton merasa seolah-olah api bawah tanah yang dalam telah membakar gunung itu sendiri. Gunung itu seperti gunung es di laut, dengan hanya sebagian kecilnya yang terekspos ke udara. Fondasi gunung es itu masih ada di sana, dan tidak ada manusia yang dapat mengguncangnya. Aku akan kembali. Junior, tunggu saja. Aku akan kembali. Pendeta Korsky meraung tak rela, hampir kehilangan ketenangannya. Namun, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun, siapapun yang telah menghabiskan puluhan ribu tahun di bawah tekanan kesengsaraan surgawi dan ditekan lagi dalam rentang waktu kurang dari sepuluh napas pasti akan kehilangan ketenangannya seratus kali lebih banyak daripada Pendeta Korsky. Suara Pendeta Mayat Ki berangsur-angsur menjadi semakin dalam. Gunung besar yang menekan Pendeta Mayat Ki juga tampak memiliki pasir hisap di bawahnya, perlahan-lahan tenggelam, hingga menjadi satu dengan seluruh bumi. Zhang Fan berdiri di udara. Angin kencang bertiup, tetapi tidak mengacak-acak sehelai rambut pun di kepalanya. Dia tampak seperti dewa, melihat ke bawah pada pemandangan ini. Ketika semuanya beres, dia menyeringai. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak berbicara kepada Pendeta Mayat Ki yang ditekan di bawah gunung, aku akan menunggumu. 500 tahun, mungkin bahkan tidak 500 tahun, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku mungkin memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Mampu memanfaatkan situasi dan menekan harimau yang jatuh ke tanah sudah merupakan hal yang mengejutkan. Jika berita ini tersebar, tidak seorang pun di seluruh dunia akan mempercayainya. Adapun melawan Ki Mayat Pendeta secara langsung, meskipun dia telah disiksa selama puluhan ribu tahun dan tidak lagi sekuat sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dalam beberapa ratus tahun. Namun, ketika Zhang Fan mengatakan ini, suaranya tidak keras, tetapi dia juga tidak sengaja merendahkannya. Ada semacam nada rendah, rendah, dan bangga yang membuat orang secara tidak sadar mempercayainya. Benar sekali. Jika aku, pemabuk tua, cukup beruntung untuk hidup sampai hari itu, aku akan menghangatkan anggur dan menyemangati saudara Zhang untuk menyaksikan acara besar ini. Suara yang agak serak terdengar dari belakang Zhang Fan. Tanpa menoleh ke belakang, dia tahu bahwa itu adalah pendeta kematian pemabuk dan perisinglan. Aku belum memberi selamat kepada Dong Hua Zhenren karena telah menekan Ki Mayat Pendeta dan mencapai prestasi yang begitu hebat. Wajah perisinglan agak pucat, dan bibirnya yang halus sangat merah. Tidak diketahui apakah itu karena darah atau karena turbulensi Ki dan darahnya. Rekan pemabuk Daois, Perisinglan, jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa fokus menghadapi iblis ini? Aku khawatir aku akan terbunuh oleh sihir mata langitnya. Zhang Fan berkata dengan sopan, lalu menatap wajah keduanya dan bertanya dengan cemas, apakah kalian berdua baik-baik saja? Bagaimana sihir mata langit milik Pendeta Korski? Menakjubkan. Jika bukan karena tindakan cepat Rekan Daois Dong Hua dan tidak memberi Pendeta Korski kesempatan untuk mengulur waktu, aku khawatir. Kalian tidak akan bisa melihat kami berdua. Mendengar Zhang Fan menyebutkan sihir mata langit, Pendeta Malk pemabuk menggigil. Di sampingnya, Perisinglan juga menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak kunjung hilang. Zhang Fan sudah menduga hal ini. Seekor untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Selain itu, meskipun dia tidak melihat situasi tragis yang mereka berdua alami, dia telah mendengarnya dengan telinganya sendiri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dua master taois jiwa baru lahir terluka berturut-turut. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Mata Surga, Samsara Kehidupan dan Kematian Bertarung dengan Kimayat Pendeta selama beberapa tarikan napas bagaikan hidup di ambang kematian selama ratusan tahun. Sungguh mengerikan. Pendeta kematian pemabuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihatnya, dia tampak begitu gelisah sehingga bahkan anggurnya pun kehilangan rasanya. Samsara Kehidupan dan Kematian Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak merasa beruntung karena mereka berdua ada di belakangnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak akan bisa membagi perhatiannya untuk melawan sihir mata langit sambil menekan Kimayat Pendeta. Sihir yang disebut dengan mata langit adalah sihir yang sangat istimewa. Para kultifator biasa menyebutnya mata langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada banyak variasinya dan tidak dapat digeneralisasi. Seperti tersirat dalam namanya, sihir mata surga menggunakan indera ilahi untuk mengguncangki spiritual surga dan bumi, sehingga mewujudkan mata surga di alam semesta. Kekuatan sihir ini terletak pada kekuatan indera keilahian seseorang dan misteri sihir mata langit. Menurut pendeta kematian pemabuk, sihir mata langit yang dikuasai pendeta Kimayat adalah samsara kehidupan dan kematian, yang agak terkait dengan daum mayat. Sihir mata langit tidak dapat dipraktikan oleh para kultifator jiwa baru lahir. Mereka yang tidak memiliki indera ilahi yang kuat tidak dapat melepaskan kekuatannya. Tanpa misteri yang unik, sulit untuk membentuk sihirnya sendiri. Sihir itu umum dan langka, dan dapat dianggap sebagai sihir yang sangat istimewa. Taois Donghua, gunung ini sangat penting. Bolehkah saya tahu namanya? Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator Naschen Sol. Dalam sekejap, Drunkard deat Ries sudah pulih. Dia menunjuk ke gunung yang menekan Ries Korski di bawah dan bertanya dengan penuh minat. Dilihat dari nada bicaranya, ia tampaknya ingin mempublikasikannya. Memutar telapak tangan hingga membentuk gunung, berbentuk seperti lima jari. Sebut saja gunung lima jari. Saat Zhang Fan berbicara, senyum aneh muncul di wajahnya. Mengenai apa yang sedang dipikirkannya, orang luar tidak perlu tahu. Gunung lima jari. Bagus. Di bawah gunung lima jari, ditekan selama lima ratus tahun. Kesepakatan lima ratus tahun, perbuatan besar akan dilakukan. Pendeta kematian pemabuk tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Zhang Fan. Hahaha. Berbicara tentang ini, pendeta maut pemabuk tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang seperti pendeta mayat ki akan ditekan oleh kita bertiga bersama-sama. Ini adalah lelucon terbesar di dunia, lelucon terbesar. Dia bukan satu-satunya, Zhang Fan dan Peri Singlan juga tersenyum. Dengan kekuatan mereka bertiga, agak sulit melawan pemimpin Priya Skorski saat ini. Akan tetapi sekarang, semut-semutlah yang menjungkir balikkan gajah itu, dan secara langsung menekan ki mayat pendeta. Ini hanya bisa dikatakan takdir. Orang tua itu memang pantas seperti ini. Nasibnya sangat buruk, bahkan minum air dingin pun bisa menyumbat giginya. Ketika ia menyelesaikan prestasi ini, bahkan Zhang Fan yang teguh hatinya tidak percaya bahwa hal itu begitu mudah. Darahnya mengalir deras ke kepalanya dan ia hampir ingin mengukir kata-kata, Zhang Fan menekan tau siki di sini, di bawah gunung lima jari. Ia ingin membuat keterampilan memahat batu. Sekarang setelah dia tenang, dia tentu tidak akan melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Dia hanya menertawakannya. Hah! Ketiganya berdiri melawan angin, menatap gunung lima jari sejenak. Pendeta maut pemabuk tiba-tiba tampak menemukan sesuatu yang aneh, dan berseru kaget. Saudara Dong Hua, apa ini? Pendeta kematian pemabuk menunjuk ke arah tangan kiri Zhang Fan yang tersembunyi di balik lengan bajunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Diingatkan olehnya, Peri Singlan juga melihatnya dengan penuh minat. Sebelumnya, ketika masalah itu diselesaikan, dia telah menurunkan kewaspadaannya, jadi dia tidak menyadari ada yang salah dengan tangan kiri Zhang Fan. Dengan baik, Zhang Fan tersenyum tipis, dan perlahan mengeluarkan tangan kirinya dari lengan bajunya. Meskipun tersembunyi di balik lengan bajunya, cahaya merah keemasan itu tetap bersinar melalui jubahnya, dan diperhatikan oleh Drunkard Deat Ries dan Singlan Fahiri. Saat ini, ketika dia mengulurkan tangannya, seolah-olah matahari kecil muncul dari udara tipis, bersinar terang. Ini. Dengan wajah penuh cahaya merah, pendeta kematian pemabuk dan peri Singlan membelalakkan mata mereka, menatap benda di telapak tangan Zhang Fan dengan tak percaya. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba menyadari apa kilatan cahaya merah itu pada saat-saat terakhir ketika segel emas pengusiran setan sepenuhnya ditekan. Mahkota Kaisar Suci. Di tangan Zhang Fan, cahaya merah kemasan tampak memadat, seolah membakar dengan ganas. Di intinya, ada mahkota yang anggun dan tak tertandingi. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia berjuang sekuat tenaga dalam kobaran api merah kemasan, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari kendali telapak tangan itu. Pendeta kematian pemabuk menelan ludah, dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah mahkota Kaisar Suci. Sebelumnya, ketika segel emas pengusiran setan ditekan, mahkota Kaisar Suci, yang telah tergeletak dengan tenang di samping, tampak hidup kembali, dan berhamburan untuk melawan segel emas pengusiran setan. Pendeta kematian pemabuk dan perisinglan telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya. Tidak, ini bukan mahkota Kaisar Suci. Zhang Fan mengangkat tangannya dan menjabat mahkota Kaisar Suci yang terbungkus cahaya merah kemasan. Ini adalah mahkota Kaisar Timur. 809. Tidak, ini bukan mahkota Kaisar Suci. Ini adalah mahkota Kaisar Timur. Zhang Fan mengangkat tangannya dan cahaya merah kemasan melonjak, seolah-olah awan telah sirna dan matahari dapat terlihat. Mahkota itu tampak lebih mengesankan, seolah-olah berada di singgah sana yang tinggi, dan semua makhluk hidup bersujud kepadanya. Mahkota Kaisar Timur. Pendeta Tau mabuk dan perisinglan tertegun sejenak, lalu segera mengerti. Menurut mereka, Timur adalah Timur Donghua Zenren, dan Kaisar adalah Kaisar dari Kaisar Suci. Nama, Mahkota Kaisar Timur, adalah nama yang tepat. Zhang Fan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tersenyum dan tidak bermaksud menjelaskan. Menurutnya, tidak peduli apapun nama mahkota ini di masa lalu atau milik siapa mahkota ini, karena mahkota ini telah jatuh ke tangannya, dia, Zhang Fan, dapat menyebutnya apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Dia tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Donghua Zenren benar-benar bagus. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Pendeta tahu kematian mabuk memandang mahkota Timur yang masih berjuang di balik balutan merah kemasan dengan ekspresi agak mabuk. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan kagum dan berkata. Pertama, karena pada saat kritis itu, Zhang Fan masih mempunyai cukup keyakinan, cukup sarana, untuk mengeluarkan mahkota Kaisar Suci. Kedua, karena keberaniannya, tidak seorang pun akan percaya bahwa alasan mengapa Korski berakhir seperti ini tidak ada hubungannya dengan mahkota Kaisar Suci. Setidaknya dalam pandangan Taoise mabuk, harta ini seperti kentang panas, dan dia tidak akan pernah berani mengambilnya. Kau menyanjungku, saudara Taoise pemabuk. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah lengan kosmos, mahkota Kaisar Timur dan kecemerlangan merah kemasan di atasnya semuanya dimasukkan ke dalam lengan baju, dan tidak dapat dilihat lagi. Bagaimanapun, harta karun ini luar biasa. Bahkan Zhang Fan tidak berani menghadapinya di lingkungan seperti itu. Bagaimanapun, masih ada waktu, dan tidak akan terlambat untuk menghadapinya saat ia kembali ke sekte karakteristik Dharma. Setelah menyimpan mahkota Kaisar Timur, rasa kepuasan muncul secara spontan. Meskipun perjalanan ke pegunungan Grand Myriad kali ini penuh dengan bahaya, dan ada banyak momen di mana hidup dan mati menjadi taruhannya, tetapi keuntungan yang didapat cukup berlimpah. Mahkota Kaisar Timur tentu saja merupakan salah satu yang terbaik di antara semuanya. Tiga lainnya juga sangat langka dan layak di perebutkan oleh semua Naschen Sol Perfected Ones. Dia belum mempelajari lonceng penolak gunung secara menyeluruh, tetapi berdasarkan fakta bahwa itu adalah tindakan penyelamatan hidup terakhir dari Master Kultus pengabaikan mayat, setidaknya itu adalah harta yang sangat berharga. Mayat kuno dipeti mati jemaat jiwa. Ini juga merupakan harta karun yang langka, tetapi Zhang Fan tidak ahli dalam jalur mayat, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Namun, jika dia dapat menemukan kesempatan, nilainya tidak akan lebih rendah dari lonceng penolak gunung. Terakhir, tersisa delapan cangkir air mata air alami. Selain mahkota timur, harta ini adalah yang paling penting. Bagi para Naschen Sol Perfected Ones lainnya, mata air alam hanyalah pemanis pada kue. Itu adalah langkah maju yang kecil dan bukan sesuatu yang menentukan. Tetapi bagi Zhang Fan, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dengan harta ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mencapai tahap Naschen Sol di masa mendatang dan memperoleh hasil yang paling sempurna. Segera. Meskipun dia sudah memiliki kekuatan seorang Naschen Sol Perfected One dan dikelilingi oleh para ahli Topkin Zhou, dan Zhang Fan tidak terburu-buru untuk menghancurkan intinya guna membentuk Naschen Sol, dia tidak melupakannya sedetikpun. Dia tidak melakukannya karena dia menginginkannya sempurna. Sejak ia menerima pencerahan dari Naschen Sol Cultivator, ia tahu bahwa ranah Naschen Sol Cultivator terkait erat dengannya memasuki tahap Sol Formation dan memulai jalan menuju keabadian. Oleh karena itu, Zhang Fan telah memutuskan untuk berjuang mencapai kesempurnaan. Kini, mata air alami ini dapat dikatakan telah menambah bobot yang cukup besar bagi tujuannya. Dong Hua yang sempurna, sekarang semuanya sudah beres, haruskah kita berangkat ke Qin Zhou? Taoise kematian mabuk tiba-tiba bertanya. Di antara mereka bertiga, dialah yang paling kelelahan, jadi tidak aneh jika dia mempunyai pikiran seperti itu. Dia adalah orang pertama yang memasuki pegunungan seratus ribu. Pertama, dia harus berhadapan dengan banyak prajurit kuat sendirian. Kemudian, dia harus bertarung melawan pria Skors Abandon bersama Zhang Fan. Sekarang setelah debu mengendap, rasa lelah yang tak berujung menyerbu ke dalam hatinya. Siapa bilang semuanya sudah beres? Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kalian berdua akan kembali dengan tangan kosong tanpa mengambil keuntungan terbesar? Keuntungan terbesar. Taoise kematian mabuk dan perisinglan awalnya terkejut, namun kemudian mereka tersadar, dan akhirnya sedikit kegembiraan tak terkendali muncul di wajah mereka. Rekan Dong Hua, maksudmu? Perbendaharaan. Cahaya merah menyala tiba-tiba bersinar di mata Taoise kematian mabuk. Setelah diingatkan oleh Zhang Fan, dia pun bereaksi, barulah dia tahu kata-kata bodoh apa yang telah dia ucapkan sebelumnya. Pada saat ini, di Sekte Pengabayan Mayat, Master Sekte, Sue Chen Sempurna, dan Mayat Langit Sempurna telah jatuh, dan Taoise Pengabayan Mayat ditekan. Itu benar-benar kosong, tanpa ahli yang layak. Itu bisa digambarkan sebagai bebek yang dimasak. Kebetulan saja bebek yang dimasak ini penuh dengan minyak. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarahnya, bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Awalnya, pasti ada lebih banyak orang di Sekte Pengabayan Mayat. Dengan beberapa Naschen Sol Perfected Ones lagi, dengan kondisi Zhang Fan dan yang lainnya saat ini, mereka mungkin benar-benar mundur dan tidak berani berpikir apapun. Sayangnya, tidak ada seorang pun. Dia sudah menjelaskannya saat dia bertarung melawan pemimpin Sekte Pengabayan Mayat. Selain para ahli yang tetap tinggal, yang lainnya sudah dikirim ke pengadilan leluhur 10 ribu monster untuk membahas beberapa masalah kerjasama. Mereka pasti tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Kalau tidak, Ketua Sekte Pengabayan Mayat tidak akan secara pribadi berurusan dengan Zhang Fan dan yang lainnya, lalu mati dengan cemberut. Berdasarkan situasi awal, tidak ada masalah dengan pengaturan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa kesengsaraan surgawi dari pengabayan mayat akan muncul, dan Zhang Fan dan yang lainnya akan ikut campur. Itu benar-benar bukan kejahatan perang. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak tauis kematian mabuk dan perisinglan, dan tiba-tiba, seolah-olah ada api yang membakar di hati mereka, semua kelelahan mental dan fisik lenyap tanpa jejak, dan mereka menatap Zhang Fan dengan mata yang menyala-nyala. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum. Bahkan jika itu adalah jiwa baru lahir yang sempurna, berapa banyak orang yang tidak akan tergoda ketika dihadapkan dengan keuntungan yang begitu mudah. Setelah tertawa, di bawah tatapan mereka, Zhang Fan berkata sambil tersenyum, Sekte Pengabayan Mayat memiliki dua berangkas harta karun, satu di dalam dan satu di luar. Yang pertama adalah berangkas rahasia, tempat disimpannya harta karun rahasia tertinggi yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Dengan mengatakan itu, mata taois kematian mabuk dan perisinglan hampir terbakar oleh api. Tidak mengherankan jika mereka berdua tidak dapat berkultivasi dengan baik. Pikirkanlah, bahkan jika gudang rahasia Sekte Pengabayan Mayat tidak sebagus gudang harta karun Sekte Karakteristik Dharma, perbedaannya tidak terlalu besar. Bahkan dengan kekayaan Zhang Fan, pikiran tentang gudang harta karun Sekte Karakteristik Dharma bagaikan api, dan dia dipenuhi dengan keinginan, apalagi dua orang miskin ini yang kekayaannya jauh lebih sedikit darinya. Yang lainnya adalah berankas biasa, tempat sebagian besar sumber daya Sekte Pengabayan Mayat disimpan. Setiap 100 tahun, harta yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di berankas rahasia akan dipilih secara pribadi oleh pemimpin Sekte Pengabayan Mayat. Dalam keadaan normal, berankas biasa sudah cukup untuk membuat taois kematian mabuk dan perisinglan kehilangan akal sehat. Bahkan untuk Sekte Besar seperti Sekte Karakteristik Dharma, itu dianggap sebagai keberuntungan besar, apalagi dua kultifator keliling seperti mereka. Namun saat ini, dengan berankas rahasia sebagai fondasinya, mereka berdua hampir melupakan berankas biasa dan tidak sabar menunggu Zhang Fan membuka berankas rahasia itu sekarang juga agar mereka dapat memilih dengan benar. Bahkan jika mereka hanya dapat memilih satu, itu sudah cukup baik. Sayang sekali. Saat api di hati taois kematian mabuk dan perisinglan berkobar, Zhang Fan mengganti topik pembicaraan dan menyeramkan air dingin ke arah mereka. Gudang rahasianya ada di sini. Zhang Fan tidak perlu menjelaskan apapun dan hanya menunjuk ke gunung lima jari di bawah. Mendesah. Kedua jiwa baru lahir sempurna yang bermartabat itu tidak dapat menahan kekecewaan dan mendesah. Tidak mengherankan mereka seperti ini. Meskipun berankas rahasia itu dekat, namun letaknya sejauh cakrawala, sama sekali tidak dapat dijangkau. Dengan kata lain, kaki gunung lima jari merupakan tempat persembunyian mayat taois yang meninggalkan tempat itu untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Apakah ada pilihan lain untuk tempat penyimpanan rahasia sekte pengangkut mayat selain tempat ini? Itu adalah tempat yang paling aman. Ini seharusnya sudah jelas, tetapi taois kematian mabuk dan perisinglan sejenak linglung oleh harta karun itu dan tidak menyadarinya. Rekan-rekan taois, mengapa kalian harus melakukan hal ini? Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dengan berankas biasa, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Ada banyak sumber daya dan harta karun di dalamnya, semuanya tergantung pada keberuntungan kita. Dia lupa bahwa setelah menekan theois course abandoning, ususnya telah berubah menjadi hijau, dipenuhi rasa sakit dan penyesalan, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Mampu menekan theois course abandoning saja sudah merupakan keberuntungan besar, bagaimana mungkin dia pilih-pilih tempat. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa gudang rahasia sekte pelepas mayat itu sangat berharga dan mungkin tidak jauh lebih rendah daripada gudang harta karun sekte karakteristik Dharma, tetap saja itu layak untuk dilepaskan. Gudang rahasia sekte pembantai mayat juga menjadi alasan besar mengapa dia mengatakan akan membuat perjanjian 500 tahun dengan sekte pembantai mayat taois. Taois dong hua, bolehkah aku bertanya, di mana berangkas penyimpanan mayat sekte pelepas mayat? Drunken deat daois juga telah menyadari sekarang. Bagi seorang kultifator pengembara seperti dia, Changfal sudah menjadi harta karun yang tidak bisa ditelannya. Mengapa dia menginginkan berangkas rahasia itu? Yang dikhawatirkannya sekarang adalah Zhangfan tidak akan menunjukkan tempat yang tidak bisa ia datangi, bukan? Jika memang begitu, itu sungguh menyebalkan. Untungnya, hal terburuk tidak terjadi. Gudang Chang berada di altar utama sekte pengabayan mayat, kurang dari 10 mil jauhnya dari sini. Awalnya, tempat ini dijaga oleh pemimpin sekte pengabayan mayat secara pribadi. Zhangfan menjawab sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, mata taois kematian mabuk berbinar. Dia bahkan tidak sempat bertanya-tanya mengapa Zhangfan tahu begitu banyak tentang hal-hal ini. Di sisi lain, wajah perisinglan menampakkan ekspresi menyadari sesuatu, jelas memahami sesuatu. Tak perlu dikatakan lagi, informasi ini secara alami diperoleh oleh Zhangfan ketika ia mencari jiwa Daois Suechen. Pada saat itu, ia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa sombongnya ia, ia tidak berpikir bahwa ia dapat menerobos masuk ke tempat penting sekte pengabayan mayat dan dengan santai mencari harta karun. Tanpa diduga, kesempatan itu kini ada tepat di depannya. Alasan Zhangfan menyebutkan hal ini kurang lebih adalah untuk memberi mereka hadiah. Sebelumnya, pada saat-saat penting ketika menekan pemimpin sekte pengabayan mayat, Taoise kematian mabuk dan perisinglan telah memainkan peran penting dalam melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas mereka? Gudang Chang milik sekte pengangkut mayat adalah balasannya. Rekan-rekan Taoise, silakan. Saya ingin melihat berapa banyak harta karun yang disembunyikan oleh sekte pengangkut mayat. Aku akan menjarah mereka habis-habisan. Hahaha. Di tengah tawa yang tak terkendali itu, tiga aliran cahaya melesat di langit. Sasaran mereka adalah altar utama sekte pengabayan mayat, harta karun Changfold. 810. Markas besar kultus mayat terbuang terletak di pegunungan 100 ribu. Itu adalah tempat paling berbahaya selain pengadilan leluhur 10 ribu iblis dan dikenal sebagai tempat terlarang bagi semua kultifator. Belum lagi Zhang Fan dan yang lainnya, bahkan jika Feng Jiuling, Daoi Skeleton, dan ahli papan atas lainnya datang, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Kecuali Zhu Jiusiao secara pribadi datang dengan bagan bintang kosmik, dia mungkin memiliki keyakinan untuk menang. Siapapun tidak akan mau menginjakan kaki di sini, kecuali mereka diundang oleh kultus mayat terkutuk. Karena alasan inilah Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya setelah mencari lokasi dua gudang harta karun rahasia di jiwa Master Dao Suechen. Dia belum hidup cukup lama. Tak seorang pun menyangka bahwa mereka bertiga, yang masih di tahap awal Naschen Sol, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka di markas besar Kors Forsa Kenchult seolah-olah mereka sedang bertamasya. Dunia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditebak. Siapa yang dapat memprediksi segalanya? Siapapun yang berkaki panjang bisa masuk dan meninggalkan markas besar Kors Forsa Kenchult dengan bebas, apalagi tiga Naschen Sol Perfected Master. Bekas tanah terlarang itu kini kosong tanpa runtuhan, hanya tanah hangus. Jika ia tidak mencari ingatan Master Dao Suechen, Zhang Fan tidak akan percaya bahwa ini adalah markas besar kultus mayat terabaikan. Markas besar kultus mayat terabaikan berjarak kurang dari lima kilometer dari Thunder Cliff. Awalnya ini demi kenyamanan dan keamanan, tetapi ketika kekuatan kesengsaraan petir hukuman surgawi mencapai puncaknya, itu berubah menjadi jalan menuju kematian. Di bawah kekuatan mengerikan yang menyelimuti area seluas beberapa puluh kilometer di puncaknya, tidak ada makhluk hidup selain Naschen Sol Perfected Masters yang dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Bahkan bangunan-bangunan yang berdiri tegak setelah mengalami perubahan kehidupan telah menjadi debu. Jika pemimpin sekte terkutuk mayat belum meninggal, dia masih bisa memindahkan berangkas harta karun atau mengatur pengikutnya untuk pergi. Sekarang setelah pemimpin sekte terkutuk mayat meninggal, tidak perlu mengatakan apapun. Murid-murid yang tetap tinggal untuk menjaga markas besar telah mati karena kesengsaraan petir hukuman surgawi atau berhamburan seperti burung dan binatang buas. Tidak masalah yang mana. Bagi Zhang Fan dan yang lainnya, tidak ada perbedaan. Itu sudah cukup selama mereka tahu bahwa tidak akan ada satupun Naschen Sol Perfected Master di markas besar Kors Forsaken Chult untuk saat ini. Menemukan cangku dari sekte pengabayan mayat di tempat yang bahkan tidak bisa disebut gurun tentu saja bukan tugas yang mudah. Bahkan jika Daoi Sue Chen datang sendiri ke sini, itu tetap akan membutuhkan banyak usaha. Namun, menurut Zhang Fan, ini sama sekali bukan masalah. Dulu, saat berada di dunia bawah tanah para kultifator, ia memperoleh salinan lengkap seni agung penglihatan langit dan pendengaran bumi dari keluarga Li dan menggunakannya untuk menyempurnakan seni bunga ilusi, bulan terpantul. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Zhang Fan hanya perlu menggunakan seni pendengaran bumi untuk menemukan lokasi cangku di bawah tanah yang masih sedikit bergetar seperti gempa susulan. Ini adalah perbendaharaan agama mayat terkutuk. Mata Taoise kematian mabuk menjadi kabur saat dia bergumam. Sepanjang jalan, mereka menemukan lokasi rumah harta karun, menerobos batasan, dan hal-hal sepele lainnya. Singkatnya, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam bagi Zhang Fan dan dua orang lainnya untuk berdiri di rumah harta karun agama meninggalkan mayat. Mereka bertumpuk seperti gunung, berkabut dan berwarna-warni. Itu adalah batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Kota-kota Giyok ditempatkan berjejer membentuk dinding, dikelilingi oleh ramuan-ramuan spiritual dari berbagai usia. Platform-platform melayang di udara, bertebaran bagaikan bintang-bintang di langit, dipenuhi cahaya harta karun. Harta karun dharma yang tak terhitung jumlahnya. Batu Giyok dicatat dalam berbagai kategori, disusun dengan batasan-batasan. Ini adalah teknik-teknik kultivasi yang telah terakumulasi selama 10.000 tahun. Rumah harta karun agama terkutuk adalah yang kurang penting di antara keduanya, tetapi tetap saja merupakan akumulasi agama terkutuk selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin bisa diremehkan? Ruang besar itu setidaknya selebar 10.000 zang, dipenuhi cahaya harta karun. Seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki alam mimpi berwarna-warni dari tanah yang hangus. Kemanapun mereka memandang, di sana ada cahaya harta karun. Kemanapun mereka menyentuh, di sana ada harta karun. Inilah rumah harta karun agama terkutuk mayat. Sebuah rumah harta karun besar yang dapat memakmurkan seluruh sekte. Mereka melihat sekeliling dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Itulah situasi mereka bertiga saat ini. Zhang Fan sedikit lebih baik. Lagi pula, dia telah melihat rumah harta karun sekte karakteristik Dharma, yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Dia kurang lebih bisa menjaga ketenangannya. Daois Drunken Deat dan yang lainnya hampir sepenuhnya kehilangan ketenangan mereka. Mereka berkeliaran dan menyentuh segalanya, sama sekali tidak seperti sikap seorang Naschen Sol Perfected One. Mereka berdua tidak bisa disalahkan untuk itu. Sebagai Naschen Sol Perfected Ones, kekayaan yang mereka kumpulkan kurang dari seperseribu harta karun di sini. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Mereka membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Zhang Fan kurang lebih tetap tenang. Dia berdiri diam dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Dalam sekejap, ia mendapat gambaran kasar tentang barang-barang yang ada di rumah harta karun itu. Selain batu roh, ramuan roh, ramuan roh, harta dharma, teknik kultivasi, harta seperti kuali pil, jimat, dan catur susunan, masih banyak lagi benda lain yang tampak aneh. Tentu saja, mayoritasnya adalah peti mati dan mayat yang sudah dimurnikan. Zhang Fan tidak tertarik pada hal-hal itu. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke sana kemari. Bahkan hal-hal seperti harta dharma tidak terlalu menarik perhatiannya. Lagi pula, benda-benda yang bukan harta langka tidak terlalu berarti bagi seseorang selevelnya. Meskipun ada banyak harta karun di sini yang cukup untuk bangkit menjadi sekte menengah, baginya, yang benar-benar berharga adalah ramuan roh langka yang hanya bisa ditemukan di pegunungan 100 ribu dan harta karun langka yang memenuhi syarat untuk dikirim ke rumah harta karun rahasia setiap 100 tahun sekali. Bahkan jika dia memakan semuanya, itu tidak akan berarti banyak. Dia bisa memberikannya kepada sekte atau mungkin ada manfaat lainnya. Namun, dia pasti harus memilih harta yang benar-benar langka terlebih dahulu. Setelah pandangan sekilas, ekspresi kekecewaan tampak di wajahnya. Banyak ramuan roh di sini yang dibutuhkannya untuk membentuk intinya. harus mendapatkannya. Beberapa teknik kultivasi khusus yang terkait dengan daum mayat juga dapat digunakan untuk menutupi kekurangannya. Adapun sisanya, itu tidak terlalu penting. Tepat saat Zhang Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa, suara kutau tiba-tiba terdengar di benaknya. Nak, ada sesuatu yang bagus. Itu tabletnya. Tablet. Mendengar ini, Zhang Fan menjadi bersemangat. Pandangannya cepat menyapu dan terfokus pada satu titik. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikatakan baik oleh penganut kutau bisa menjadi buruk? Mengenai benda yang dimaksudnya, tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini karena hanya ada satu benda di rumah harta karun ini yang tampak seperti tablet. Kurang dari 300 kaki darinya, sebuah prasasti batu ungu tergeletak di tanah sendirian. Prasasti itu dikelilingi oleh harta karun dharma yang tidak berguna. Sebagian besar dari harta karun itu ditutupi dengan batu roh bermutu rendah. Prasasti itu tampak seperti sampah di tempat pembuangan sampah dan sama sekali tidak menarik perhatian. Dari lokasinya, dapat dilihat bahwa prasasti batu ini sama sekali tidak dianggap penting oleh sekte pengabayan mayat. Itu tidak mungkin merupakan harta karun langka yang disiapkan untuk disimpan di rumah harta karun rahasia. Jadi, Zhang Fan secara tidak sadar mengabaikannya. Sekarang setelah dia mengambil keputusan dan memeriksanya lagi, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Meskipun lempengan batu itu tergeletak di tanah, namun batu itu memancarkan nuansa kuno, seolah-olah telah terkubur dalam tanah selama puluhan ribu tahun. Nuansa pengendapan dan perubahan tidak dapat dibohongi. Akan tetapi, berbeda dengan perasaan terpuruk dan berubah-ubah ini, tablet itu dalam kondisi sempurna. Bahkan tidak ada satupun cacat pada tablet itu. Tablet itu begitu baru sehingga tampak seperti baru saja diukir. Ketika keduanya digabungkan, muncullah sebuah masalah. Ini pasti alasan mengapa sekte pengabayan mayat menyimpan prasasti batu sederhana dan polos ini ke dalam rumah harta karun. Semakin Zhang Fan melihatnya, semakin ia merasa ada yang berbeda pada lempengan batu ini. Aura ungu di atasnya mengalir perlahan seperti hidup, tetapi tidak memancarkan aura apapun. Itu juga tampak seperti benda biasa, penuh kecanggungan. Adapun kata-kata pada prasasti batu itu, dia sekilas melihatnya dan tidak mengenali satupun. Penatu aku, prasasti batu macam apa ini? Apa istimewanya itu? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, kamu pasti tertarik dengan benda ini. Pendeta tau ku tersenyum. Zhang Fan terkejut karena dia tidak bertele-tele dan berkata terus terang, ini adalah tablet terlarang keluarga sih. Ada sembilan di dunia. Tablet terlarang keluarga sih. Ekspresi Zhang Fan membeku. Baru sekarang dia mengerti mengapa pendeta tau ku berkata bahwa dia akan tertarik. Dari namanya saja, dia tahu bahwa itu terkait dengan provinsi keluarga sih. Di zaman kuno, provinsi keluarga sih lucen terkait dengan emas bintang dan berhubungan erat dengan pengumpulan formasi bintang surgawi 365 miliknya. Tentu saja, dia akan tertarik. Lumayan, tablet terlarang keluarga sih. Anak ini beruntung. Kemudian, Sang Tao Isku menjelaskan secara singkat informasi tentang tablet terlarang keluarga sih. Yang disebut tablet terlarang keluarga sih, sesuai namanya, sebenarnya ada hubungannya dengan provinsi keluarga sih yang telah menghilang. Menurut legenda, Lu Chen, mantan pemilik provinsi keluarga sih, menghilang di dunia manusia bukan hanya karena dirinya sendiri atau bencana alam, tetapi juga karena faktor manusia. Ketika provinsi keluarga sih muncul di dunia manusia, itu masih di zaman primitif. Itu datang secara tiba-tiba seperti menghilangnya. Sejak ia muncul di mata para medium agung di zaman dahulu kala, terdapat sembilan prasasti yang diukir dari batu-batu ungu aneh, berdiri di tengah dan di delapan arah. Sembilan prasasti ini digunakan untuk membatasi seluruh pulau. Pada zaman dahulu, jika para kultifator ingin memasuki provinsi keluarga sih, tidak ada cara lain. Mereka harus melewati sembilan tablet terlarang keluarga sih. Ini juga merupakan alasan mengapa tablet terlarang keluarga sih menjadi terkenal. Menurut catatan yang tersebar, kemunculan provinsi keluarga sih dan Lucen keduanya terkait dengan rahasia besar di zaman kuno. Sulit bagi orang untuk mengetahui alasan spesifiknya. Mereka hanya tahu bahwa ketika Lucen menghilang, sembilan tablet terlarang keluarga sih diambil pada saat yang sama. Menurut legenda, jika kau ingin provinsi keluarga sih kembali bersinar, kau harus mengumpulkan sembilan tablet terlarang keluarga sih. Pada saat yang sama, sembilan tablet terlarang keluarga sih ini juga merupakan kunci untuk memasuki provinsi keluarga sih. Kalau Zhang Fan masih tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pendetaku, dia sungguh bodoh. Pada saat yang sama, dia juga mengerti alasan mengapa pendetaku begitu lugas. Dia bahkan tidak mengambil waktu sedikitpun dari awal hingga akhir. Karena dia. Zhang Fan melirik perisinglan dan melihat bahwa dia sedang melihat sekeliling. Dia sudah tersadar dari harta karun yang berharga itu. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang terjadi selanjutnya tak perlu dikatakan lagi. Zhang Fan tak punya waktu untuk bertanya lagi. Ia melangkah maju dan melintasi jarak 300 meter dalam sekejap. Saat ia muncul kembali, ia telah mengulurkan tangannya dan menekannya pada tablet terlarang keluarga sih. Pada saat yang sama, mata perisinglan tiba-tiba menyipit. Dia melihat Zhang Fan tersenyum padanya. Dengan lambayan lengan bajunya, tablet terlarang keluarga sih menghilang. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.